diperbincangkan positif-negatifnya ya, misalnya ya di Medan sendiri ya, dari sekalian, kan sedang dibangun tol ya, tol, supaya transportasi antara satu tempat-tempat lain itu lebih lancar ya, lebih mobile begitu ya. Tapi di sisi lain kan, ada jalan yang lama itu jadi sepi ya. Di situ mungkin dulunya ada yang jualan ya, makanan atau jualan barang yang lain. Jadi agak sepi ya, atau pengundunya berkurang kan begitu. Jadi yang gidangi atau yang berkecimpul dalam aktivitas di situ, ya pasti protes. Jadi dia merasa dampak yang tidak baik. Di satu sisi pemerintah merasa membangunkan. gitu. Memang di satu sisi ada yang diuntungkan, dan sisi lain ada yang tidak diuntungkan. Nah begitu. Nah ini penting nih hari ini ya, Ibu, apa namanya, Dr. Azrin mungkin akan membahas satu untas ya. Jadi pembangunan ini apa gitu ya. Terutama sekarang misalnya ya, kita sekarang menggunakan apa teknologi alat komunikasi ya, handphone misalnya. Kita dengan mudahnya berkomunikasi dengan teman kita dimanapun ya kan, di dunia ini. Tapi rupanya sisi lain banyak nampak negatifnya ya kan. Terutama kepada anak-anak yang belum dewasa ya. Di rumah-rumah ya kan, sudah jarang lagi berkomunikasi secara langsung ya, masing-masing pegang handphone ya kan. Individualismenya meningkat. kan begitu. Nah jadi pembangunan ini yang mana nih? Apalagi kalau dikaitkan dengan pembangunan sepatnya apa ya, psikis atau apa ya, mental ya, atau pembangunan karakter lah bisa. Bagaimana nih pembangunan karakter? Apalagi nanti pembangunan kepada kemiskinan ya. Mungkin nanti Dr. Azrin ya, mau membahas ini. Apa betul dengan pembangunan ini akan mengurangi kemiskinan ya kan? Atau bahkan kemiskinan sudah tambah ya. Sebenarnya di medan atau tempat lain ya, ada pembangunan jalan tol gitu. Rupanya dampak negatifnya ada juga akan begitu. Nah ini mungkin adik-adik nanti ke depan kalau sudah lulus ya, terus bekerja di satu, apa namanya, departemen atau baik di pemerintahan daerah atau pusat ya kan, buat kebijakan pembangunan itu seperti apa yang harus diambil ya. Supaya semua merasa tidak ada yang dirugikan kan begitu. Nah ini menarik saya kira Ibu Evi ya, diskusi hari ini ya, dan berdua-dua nanti adik-adik banyak diskusi ya, tentang apa, solusinya ya, bagaimana paradok pembangunan ini lebih jelas ya kan begitu. Mungkin itu saja Ibu Evi yang dapat sampaikan ya, Dr. Azrin, terima kasih ya. Nanti kita mendapat pencerahan tentu dari Dr. Azrin yang sudah punya pengalaman dan mungkin banyak penelitian ya, di beberapa daerah atau negara bahkan ya, mengenai paradok pembangunan ini. Mungkin saya perlu apa namanya, buka bersama juga ya, saya kira kita ini supaya mendapatkan hidup dari Allah SWT ya. Kita buka kuliah umum ini ya, dengan membaca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita buka kuliah umum tentang Al-Hizbah ya, dengan topik solusi paradoks pembangunan yang diselankan oleh Fakultas Imo Sosial dan Imo Politik ya. Pada hari ini, Kamis 8 Juli 2021 ya, kita nyatakan dibuka secara resmi. Demikian yang Anda sampaikan, terima kasih. Alhamdulillahirrahim ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak Prof. Baik, kita masuk ke acara kedua, yaitu kata sembutan dari Wakil Dekan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang disampaikan oleh Ibu kami, Ibu Bebi Masitoh, SOS MAP. Kepada Ibu Bebi, kami persilakan, Bu. Ibu Bebi. Assalamualaikum, Bu Bebi. Belum di-mute speakernya, Bu Bebi. Oke, baik. Terima kasih banyak, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Yang saya hormati, Rektor Universitas Medan Area, Bapak Profesor Dr. Dadan Ramdan, Engineering MSC, dan yang saya muliakan, narasumber kita, Ibu Dr. Azrin Binti Ibrahim, Senior Lecture di ISDE, USM. Selamat datang, Ibu. Sudah mau, terima kasih banyak. Sudah mau bergabung untuk memberikan banyak ilmu di visi Paul Uma, khususnya kuliah umum untuk program studi ilmu pemerintahan dan administrasi publik. Kemudian, yang saya hormati, Ibu Moderator, Ibu Evi Yunita Kurniati, SOS MSI, dan yang saya hormati, para dosen visi Paul, terima kasih banyak. Antusiasnya sudah hadir, juga mengikuti acara pada pagi hari ini. Dan yang kami sayangi, para mahasiswa visi Paul, dari berbagai macam stambuk, program studi ilmu pemerintahan dan administrasi publik, yang sudah mau hadir, mengikuti acara kuliah umum dengan tema Al-Hizbah, Solusi Paradoks Pembangunan dalam berbagai tantangan. Jadi, ini Alhamdulillah, antusiasnya Prof, sangat banyak, sekitar 200 lebih mahasiswa kita mengikuti acara pergulian kita ini. Kemudian, sebelumnya, mohon izin, Pak Prof, Pak Dekan tidak bisa hadir mengikuti acara ini. Sebelumnya, sangat antusias dan sangat semangat sekali sebenarnya mau menyambut Dr. Azrin sebagai narasumber kami. kebetulan mendadak, Pak Dekan sedang mendampingi Wakil Gubernur Sumatera Utara di Berastagi, ada beberapa kegiatan mengenai kebijakan. begitu. Jadi, terima kasih banyak, Dr. Azrin. Sebelumnya, Dr. Azrin, lepas tahun lalu, kita, dosen visipol, juga sudah mengunjungi di ISDEF. Kalau tidak salah, mungkin kita sudah pernah ketemu tata muka ya, Dr. Azrin, di USM. Jadi, ini juga, kuliah umum ini juga merupakan salah satu implementasi bentuk MOA antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan ISDEF USM. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan, Dr. Azrin bisa terus berlanjut menjadi narasumber kami dan tidak melalui daring. Mudah-mudahan pandemik setelah meredah, kita bisa ketemu langsung tata muka ya, Dr. Azrin. Bisa jalan-jalan juga ke Medan. Begitu. Jadi, temanya sangat menarik sekali ini tentang Al-Isbah, Solusi Paradoks Pembangunan karena memang setiap negara ini lagi gencar-gencarnya melakukan pembangunan berbagai bidang tetapi penuh dengan tantangan karena kondisi pandemik yang dialami oleh hampir seluruh negara yang ada di dunia. Mungkin nanti kami banyak dapat ilmu bagaimana juga ada pencerahan bagi Indonesia untuk bisa melewati masalah-masalah yang terjadi sehingga bisa menciptakan pembangunan untuk menciptakan masyarakatnya. Terima kasih banyak Dr. Azrin sudah mau hadir mengikuti acara pada pagi hari ini dan terima kasih banyak Pak Prof sudah meluangkan waktunya untuk bisa membuka acara pada pagi hari ini. Kami harapkan terus mengikuti acara ini dari mulai awal sampai akhir karena ini sangat bermanfaat sekali buat kita. Ilmu yang memang menjadi implementasi di program Sudi Administrasi Pabrik dan Ilmu Pemerintahan. Tetap semangat mengikutinya sampai acara selesai. mudah-mudahan acara ini mendapatkan keberkahan buat kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih Dr. Azrin. Terima kasih Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa dan saya kembalikan kepada Ibu darah sumber. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bebi Masih Tafat Barat SISMAP. Baik izin Pak Prof izin Ibu Bebi dan Ibu Dr. Azrin di sini kita akan mengambil gambar secara virtual yang akan dipandu oleh host kita hari ini Kak Gigi Kak Gigi mohon panduannya Kak Gigi Kak Gigi Kak Gigi Ya Kak Gigi mohon bantuan Kak Gigi Oke Kameranya dihidupin semua Oke Satu Dua Tiga Oke Lagi Satu Dua Tiga Sekali lagi ya Satu Dua Tiga Oke Udah Bu Terima kasih Kak Gigi Baik Masuklah kita pada inti acara hari ini mengenai paparan materi dan diskusi yang akan disampaikan oleh Dr. Ajrin Ibrahim Jadi kita ya merasa bersyukur dan berbangga ini Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Ilmu Kesempatan Raya ini telah bisa menghadirkan Dr. Ajrin ini Dr. Ajrin ini sangat ekspert di bidang Alisbah Jadi sudah banyak achievement dan publikasi yang diperoleh oleh Ibu Doktor ini terkait pembangunan utamanya pembangunan Islam Dr. Ajrin juga memiliki background pendidikan yaitu Dr. Falsafah pembangunan Islam Baik tadi sudah disampaikan pengantar dari rektor kita Prof. Dr. Dadan Ramdan kemudian juga disampaikan oleh Ibu Bebi Masito betapa penting yang pembangunan di Indonesia utama sama seperti di Malaysia yang kita ini notabene ikut dalam persaingan bebas yaitu masyarakat ekonomi ASEAN sama-sama mengedepankan pentingnya adalah pembangunan kemudian muncul masalah bagaimana pembangunan yang baik kemudian ada istilah Al-Hizbah di sini kita tertarik untuk melihat apa itu Al-Hizbah dan bagaimana Al-Hizbah dalam pembangunan baik tidak panjang lebar lagi dari saya kepada Ibu Dr. Ajrin Ibrahim saya persilakan Ibu baik Bismillahirrahmanirrahim Ibu-ibu boleh dengar saya dengan jelas ya ok Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallatu wassalam wa ala ashrafil amliya ilan muh sallim wa ala amihi wa sahbihi ajma'i subhan laka'lain manana inna ma'an damtana inna ka'antan amin al-hakim wa ala hawda wa ala huwa wa ta'ina billah inna amin na'uzin Rabbil Syahri saldui wa yasidui amri wahli ukdatan nusani akhahit al-hati Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Syukur kehadir Allah Terima kasih Ibu 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 Dari dahulu saya ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang dimuliakan Bapak Rektor Profesor Datuk Tadang Ramdan Terima kasih atas masukan ucapan ini juga kepada Wakil Dekan Bapak Rektor Helipus Manto Ibu Ibu Baby Masyidho Terima kasih banyak tadi atas ucapan ini benar faktor itu tadi kita pernah bersu sebenarnya di ASRA bersama beberapa temuan sesuai datang di ASRA insyaAllah moga kita dapat bertemu lagi nanti juga kepada moderator sahabat saya Ibu Ibi yang juga sebutkan tadi kami juga sebenarnya pernah bertemu dalam program rumah membawa pelancar membawa mahasiswa USM dan Alhamdulillah sebenarnya kita dekat cuma sekarang jarak yang memisahkan kita tetapi insyaAllah tidak ada sempadan untuk kita terus bersidat terbahagia Alhamdulillah juga kepada rakan-rakan misi perjuangan saya di USM kami actually ada program di sini juga jadi tak ramai yang dapat tulis kita bersama dalam penyak untuk ini Alhamdulillah apapun kami bersyukur dan berterima kasih atas sambutan baik pihak rumah pihak PCPOL menyebabkan saya sendiri sebagai dozian di ISDF untuk menentangkan kurang umum dalam program di rumah inilah Alhamdulillah kita berbalik kepada perkara yang kita bincangkan pada hari ini iaitu untuk mengingat sebagai satu mekanisme sebagai satu solusi untuk mengurus pembangunan saya juga sebenarnya berbesar hati melihat bahan sesuai yang begitu ramai dalam program ini jarang sekali saya bercakap dalam kuliah yang melibatkan sesuai yang begitu ramai adik-adik ini Alhamdulillah ini mungkin kebanyakan yang sedang menerima jurusan dan pemerintahan di kualitas dan di kualitas sosial di sini Alhamdulillah maaf Ibu Dr. Rajri mohon maaf saya menengah suara Ibu terus kecil di sini terdengarnya terdengarnya terdengar kecil ya kalau saya dekatkan di sini kami boleh dengar berjalan ya lebih baik ya lebih baik ya baik lebih baik oke saya dekatkan waktu pun ini untuk kita lebih ibu-ibu saya meminjam untuk share saya punya slide untuk kita punya diskusi tadi ini jadi bicara kita pada hari ini tunggu kepada untuk melihat tentang Hizbah Hizbah sebagai satu mekanisme untuk menguruskan apa yang berkaitan dengan pembangunan terdengar saya bukakan di sini teks saya menguruskan mahasiswa boleh nampak ya kekurangan yang slide ini saya cuba kisahkan jadi bukannya so kita kita mau bicara tentang Hizbah Hizbah ini satu termah satu termah yang berbeza dengan hibah mungkin ada mahasiswa juga yang nama dengan hibah tetapi hibah itu berbeza dengan Hizbah Hizbah ini adalah satu istilah yang cukup unik yang dibangunkan berdasarkan kepada kalimah ataupun perkataan yang arak jadi kita sebutkan di sini Hizbah jadi terkini kepada seterusnya poin saya yang menguruskan di sini jadi apa yang insya Allah kita cuba bincang-bincang diskusi secara santai pada hari ini tertunggu kepada perkara yang berkaitan dengan paradoks pembangunan tetapi ini tidaklah saya kupas ataupun saya perincikan secara detail kita mahu melihat bagaimana Hizbah itu boleh berperan jadi di situ lebih kita berkata insya Allah jadi ini antara perkara yang akan kita bicarakan kita sambung-sambung pada terkait dengan kedudukan Hizbah itu dalam pembangunan dan juga bagaimana realitas yang untuk dilaksanakan insya Allah itu Hizbah di Medan kita tidak jarang dengar ya tapi kalau di Acik itu wujud satu wilayah terinsuai di bawah Nambu Acik Darussalam yang itu mungkin kalau ada orang Acik yang mengikuti penyayangan mungkin nanti boleh berkongsi juga nanti bagaimana pengisi wilayah terinsuai dari Acik ok jadi kita pergi kepada perkara yang berkaitan pembangunan pembangunan seperti bapak Profesor Dadan tadi sebutkan pembangunan itu sangat penting dimana saja negara di dunia pembangunan itu dilihat sebagai satu perkara yang sangat krusia yang menjadi tumpuan dengan pembangunan maka akan mencapai kemajuan dan pelbagai aspek yang lain jadi banyak tumpuan diberikan kepada pembangunan agar kemajuan itu dapat dicapai agar kemajuan itu dapat garap tetapi saya cuba bawakan di sini perkara-perkara yang kita boleh lihat secara general tentang pembangunan apa itu pembangunan pembangunan umumnya merupakan satu perkara yang membawa kepada kemajuan sesuatu perkara yang mempunyai proses sesuatu perkara yang ada mekanisme instrumen dan pelbagai perkara dalaman dalam pembangunan itu membawa kepada kemajuan jadi di sini saya nyatakan ada asas pembangunan itu secara dominannya kita lihat di peringkat global di peringkat dunia kebanyakan negara ataupun apa tujuh perkara yang berkaitan pembangunan terbangun menerusi falsafah ataupun agroji barat yang dipanggil falsafah tipitalis dan juga falsafah pembangunan maksis jadi dua falsafah ini merupakan falsafah dominan yang terbangun di kebanyakan negara yang ada di punya teori-teori dan pendekatan yang tersendiri dan itu juga dengan paradigma dan kebanyakan di semua pelaksanaan jadi pembangunan itu mempunyai kaedah ataupun selalu untuk tersendiri bu dokter Azrin maaf masih pelan di sini suaranya jadi kami kurang mendengar saya sudah buka sound yang panggil tuai kalau di tempat saya jelas Ibu Evi oh iya selanjutnya saya dapat ini dapat beberapa masukan kalau suara dokter Azrin sangat pelan di beberapa yang mendengarkan mungkin volumenya tidak dimaksimumkan di masing-masing laptop atau apa namanya HP-nya barangkali kalau di tempat saya jelas jelas ya silahkan minta maaf ya Ibu saya saya sudah buat suara yang paling tinggi di sini di screen ya ya sudah lebih baik ini ya Alhamdulillah mudah-mudahan boleh dengar di sana untuk mahasiswa juga seperti Bapak Prof Dajan sebutkan tadi mungkin boleh bagi speaker yang paling kuat yang berdepan cabaran untuk mendengar kita kembali kepada perbincangan kita Pak Safar pembangunan dominan yang terbangun di kebanyakan negara kebanyakannya masih berpegang kepada Pak Safar bangunan kapitalis dan juga marsis yang mana kedua-dua ini merupakan Pak Safar yang berdasar berasas kepada ideologi barat dan kebanyakannya mereka mempunyai kedekatan teori yang tersendiri dan kalau kita ingat secara lebih mendalam sedikit falsafah pembangunan kapital di sini dia akhirnya menghasilkan kepada teori ketumbuhan dan juga teori keagian di pertumbuhan dan begitu juga dengan falsafah marsis marsis ini mempunyai kedekatan juga teori-teori yang terbangun daripada falsafah pembangunan marsis hingga akhirnya membawa kepada pembangunan teori struktur dan juga teori pergantungan di situ dia ada banyak indikator pelaksanaan untuk melakukan tersebut ini tidak memperlukan panjang ini merupakan gambaran pembangunan global yang masih lagi berasas kepada ideologi yang berbentuk ideologi barat saya bawakan di sini juga horizon horizon atau dimension pembangunan itu dia akan menyentuh kebanyakan perkara dalam setiap horizon bermula dengan diri keluarga sosial dan juga bahkan peringkat negara kita dengar biasanya pembangunan itu lebih dekat dengan negara tetapi sebenarnya pembangunan itu juga bermula dengan diri pembangunan itu bermula dengan satu unit sosial yang paling kecil kemudian terus bergerak kepada pembangunan yang lebih besar di peringkat negara dan juga banyak bidang-bidang yang menyentuh kepada bidang pembangunan ini misalnya pembangunan itu akan menyentuh paling dekat dengan politik ekonomi sosial pendidikan management apa lagi bisnes peniagaan perubatan dan sebagainya jadi semua bidang ini terangkung di bawah bidang pembangunan jadi banyak perkara yang terkait dengan pembangunan kerana itu pembangunan ini merupakan satu perkara yang sangat penting untuk diperhalusi supaya apa juga yang berlaku di bawah pembangunan ini akhirnya membawa kepada sesuatu yang kemajuan yang ada manfaat kemajuan yang membawa kepada ketamah dan manusia ok di sudut sebelah kiri ini saya nyatakan di sini ada sudut pandang pemikiran dominan ini yang melihat bahawa manusia itu sebagai sumber ataupun sebagai makhluk ekonomi kerana itu ada setengah yang cuba memaksimumkan penggunaan teknolog apa kepenggunaan manusia ini untuk memaksimumkan keuntungan untuk dimanfaatkan sebanyaknya supaya sumber ataupun pengeluaran itu dapat dimaksimumkan juga dengan penggunaan-pengguna pembangunan ya kepenggunaan itu dijadikan pengukur pembangunan ini seperti yang bapak-bapak sebutkan tadi pembangunan itu diingat bagaimana ada setelah kemajuan diukur menelusui kepenggunaan pembangunan kemenggunaan menjadi pengukur kepada pembangunan dan itu dikatakan bila ada pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka sebuah negara itu semakin maju semakin terbangun itu antara paradoks pembangunan yang berlaku kebanyakan bentuk tetapi adakah benar pembangunan itu dia wujudnya kestabilan dari sudut pertumbuhan ekonomi ataupun keadaan negara kasar dipanggil KDK ataupun KDNK keluaran dalam negara kasar adakah itu semua boleh menjadi pengukuran yang tepat untuk dikatakan terbangun dari sebuah institusi misalnya sebuah negara kita sebut ini dalam konteks wangara yang besar adakah dengan kesatbilan ataupun keadaan ekonomi yang stabil itu mampu menghasilkan atau membawa negara itu menuju kepada pembangunan yang lebih stabil membawa kepada kemajuan yang lebih tinggi tetapi ada juga ukuran itu dilihat sebagai satu perkara yang diterima pakai tetapi mengapa masih lagi bila dikatakan sebuah negara itu stabil masih lagi isu berkaitan dengan kemiskinan isu berkaitan dengan apa lagi kemiskinan kepergunaan pengangguran masih lagi berada pada tingkat yang tinggi jadi mungkin ada sesuatu yang perlu diperhalusi lagi daripada aspek itu kerana ada kemungkinan ukuran itu tidak tepat kerana itu masih lagi berlaku kebanyakan permasalahan khususnya seperti mana yang disebutkan tadi berlaku banyak lagi statistik ataupun jumlah masyarakat yang terkait dengan kemiskinan yang terkait dengan pengangguran dan begitu juga dengan andaian yang diperkat ilmu pembangunan global ini andaian itu mengatakan mereka mengandalkan bahawa berlaku keterhadapan sumber alam yang dipanggil skasiti apa sources keterhadapan sumber alam kemahuan manusia tidak terhad ini antara andaian-andaian yang berlaku kerana itu dikatakan sumber alam itu ada keterhadapan jadi semua itu mahu diminimumkan ataupun sesuatu itu perlu di-manage dengan sebaik mungkin supaya tidak berlaku kekurangan sumber alam dikatakan juga kemahuan manusia itu terhad kemajuan kemahuan manusia itu terhad jadi sorry kemahuan kemahuan manusia itu tidak terhad jadi adakah benar andaian ini bahawa kemajuan ataupun kemahuan manusia itu tidak terhad adakah manusia itu boleh sebenarnya mendapatkan sesuatu yang diingini ini antara perkara-perkara yang cuba kita fikirkan dan ini ada perkara yang mungkin boleh dibincangkan selepas ini dari surat pandai islam dan juga wujud beberapa isu lain isu global misalnya dalam aspek ekonomi dalam aspek sosial dalam aspek politik kita tidak mahu bagitakan ini cuma apa yang saya highlight di sini adalah mencapai isu kemajuan harmoni adakah dengan pembangunan yang ada pada hari ini mampu untuk mencapai kemajuan ataupun pembangunan yang politik yang mencapai semua aspek dari diri masyarakat dan juga negara dan juga mencapai semua horizon horizon ini termasuk dalam diri manusia itu sendiri adakah dalam diri manusia ini diri kita ini ada banyak elemen elemen spiritual elemen kerohanian itu dipanggil kolonial kultur elemen mental fizikal emosi adakah pembangunan ini mampu memberi kestabilan keharmonian kepada semua elemen dalam diri manusia ini kita boleh fikirkan ini kan kita lihat negara kita banyak menuju kepada pembangunan tetapi kenapa isu berkaitan dengan emosi masalah kesihatan mental semakin meninggi jadi ini juga perkara-perkara yang perlu diperhalusi mengaku pembangunan itu terus maju ke depan tetapi isu-isu berkaitan dengan pengangguran penyuskinan kesihatan mental kesihatan fizikal itu juga masih menjadi cabaran kepada kepada apa yang berlaku kini jadi ini antara paradox ataupun menjadi isu kepada pembangunan global yang perlu diperhalusi dan juga diperincikan lebih lanjut dan di sini saya nyatakan ini apa yang disebut tadi adalah dari sudut domingan sudut pandang global ataupun ini kita panggil barat punya pendirian ataupun pendekatan approach ok ibu dokter saya maaf lagi ini saya menyelesaik tiap lagi ini jadi suaranya itu seperti berdengu ada alat apa ya ini sudah hilang tadi berdengu sekarang sudah ok kalau sekarang sudah jelas tapi memang pelan ya suaranya coba kita lagi ya silahkan melanjutkan ibu ok saya cuba saya cuba kuatkan lagi suara saya boleh ya saya cuba lagi suara dunumnya hidup lagi kalau bunuh suaranya hidup lagi yang dinumannya itu jadi seperti suara musim dia terdengarnya masih jelas yang masih kuat suara kalau saya buka yang ini bagaimana yang ini yang ini boleh dengar suaranya suara terdengar suara mesin saya maaf saya tak pasti apa problem tadi ke sebelum ini masih ok saja saya cuba lantangkan ya ibu ibu saya cuba lantangkan suara saya ibu suaranya sudah terdengar tapi ini suaranya suara ibu terdengar tapi seperti ada suara musim begitu suara bersih jadi mengalangi kalau ini sudah mati kalau ini sudah bisa ok saya cuba setiap baik silahkan lanjut ok terima kasih ibu kalau tidak jelas lagi nanti maaf tidak apa kita terus kepada perkara yang saya sebutkan tadi ini semua berkait dengan paradigma ataupun pendekatan dalam ilmu pembangunan global ilmu pembangunan yang diterima kebanyakan pihak yang kita panggil dia menjadi dominan dominan di banyak pihak dan juga dari pemikiran yang ada kita cuba pergi menyangkut kepada apa yang Islam cuba lihat ok saya saya pergi saya pergi kepada slide ini macam disebutkan tadi perkara-perkara yang berkaitan dengan pembangunan di peringkat dominan ini ilmu dominan ini masih lagi dilihat masih tidak lengkap dan ada perkara yang perlu diperhalusi lagi saya cuba bawakan di sini yang diketenahkan dalam pembangunan berterasa Islam sebagai satu pandangan satu sudut pandang yang holistik yang melihat pembangunan itu sebenarnya tidak cukup hanya mengingat kepada aspek material semata-mata tidak cukup hanya diukur menggunakan perkara berkaitan dengan makhluk-makhluk pembangunan 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 makhluk tetapi juga perlu dilihat daripada semua holistik di pembangunan itu sebagai seorang dalam ilmu pembangunan Islam ini perkara pertama yang diketengahkan adalah terkait dengan tasawur tasawur ini dijadikan sebagai acuan dalam pembangunan ya acuan acuan ini sebagai satu mode bila kita contoh kalau kita membuat kuih dan sebagainya dia ada satu acuan acuan ini akan mencorakkan kepada bentuk tersebut jadi dalam pembangunan berterasa Islam ini dijadikan tasawur ini sebagai acuan pembangunan supaya acuan pembangunan ini dicorakkan dengan satu ideologi dengan satu paradigma satu falsafah yang dipanggil tasawur Islam Islamic worldview di sini kita panggil Islamic worldview yang mana kita memasukkan alimum ketuhanan iaitu Allah itu sebagai pencipta jadi dia melihat ruang lingkuk horizontal dan juga vertical vertical itu hubungan antara pencipta dengan manusia dan juga horizontal ini hubungan sesama makhluk yang lain jadi maknanya manusia itu perlu melihat hubungan habar minanas dan juga habar minanbah jadi itu terangkum dalam tersawur jadi ini menjadi acuan menjadi akar bumbu yang perlu dijadikan asas dalam pembangunan betas Islam kemudian yang kedua terkait dengan manusia selaku-pelaku pembangunan manusia ini yang mencari mencorakkan pembangunan atau manusia itu adalah penggerak kepada pembangunan kalau tidak ada manusia maka pembangunan itu tidak dapat bergerak maka itu manusia ini dilihat perlu dilihat pada sisi pandang Islam manusia itu bukan alat bukan alat untuk memaksimumkan keuntungan bukan manusia itu dilihat pada sudut fizikal tetapi manusia itu kalau dalam Islam dilihat cukup manusia yang lengkap manusia yang cukup satu manusia iaitu ada elemen rohania ada elemen spiritual ada elemen elemen fizikal dia kan elemen apa tadi disebutkan sebagai fizikal ataupun dalam kiri dalam sudut pandang manusia itu penuh holistic dan yang ketiga prinsip yang dipanggil alam ruh alam dunia alam akhirat ini dipanggil skala waktu dalam pembangunan dominan itu banyak melihat kepada pembangunan yang melaku tetapi dalam Islam kita mengiktirah bahawa pembangunan ini sebenarnya berlaku dari sudut yang maaf saya buka mikrofon oke kalau saya buka ini mikrofon sebaik dia buka mikrofon ini saya cuba bercakap menggunakan mikrofon handphone mungkin boleh saya masuk menerusi handphone untuk saya bercakap kemudian kalau kalau ibu lepaskan bisa bu berkami lebih jelas mana tahu itu suaranya berasal dari nyaksernya ibu kencet ibu kurang jelas bu ibu ibu saya cuba masuk nyaksernya bisa dilepaskan bu atau mic-nya ya oke oke ibu sekarang bagaimana masih terdengar ibu ini suaranya oke saya ya sudah hilang sudah 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 lebih baik sudah lebih baik saya buka saya terus cakap direk saja boleh ya ya baik silahkan lanjutkan oke terima kasih ibu ibu kita terus kepada perkara yang kita bincangkan tadi itu masih masih lagi terkait dengan ilmu pembangunan berteras dari islam ya pembangunan berteras dari islam ini merupakan satu ilmu yang cuba digilat secara holistik holistik maksudnya dia melangkaui hubungan antara manusia tetapi mengiktirah hubungan dengan Tuhan dan cikta begitu juga hubungan dalam diri tidak melihat manusia itu sebagai satu perkara yang lahir tetapi menyangkut kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan apa berkaitan dengan komponen dalam diri manusia itu sendiri yang mana mencapapi aspek lahir lahir emosi dan juga mental begitu juga dengan prinsip yang keempat dalam ilmu pembangunan berteras tradisional ini iaitu terkait dengan ilmu kardu ayin yang kita panggil menjadi kerangka pembangunan dalam pembangunan berteras ke islam kardu ayin ini menjadi kerangka maknulu dalam pembangunan islam ini tidak lepas lari daripada melakukan dan meneruti ilmu perkara-perkara yang berkaitan dengan kardu ayin dan dalam ilmu pembangunan berteras islam ini menyangkut kepada prinsip yang terima iaitu ibadah sebagai perkaidahan kemangin dalam ibadah ini ada banyak ibadah ini bukan hanya ibadah ibadah khusus semata-mata dalam ilmu islam ibadah ini dikerangkong untuk banyak perkara yang dipercayakan kepada ibadah khusus ibadah umum dan juga pada ibadah amat jadi pembangunan ini juga diniak sebagai satu mekanisme satu alat untuk melaksanakan ibadah yang mana bila bekerja bila dilakukan sesuatu itu bila diniatkan kerana Allah maka ia menjadi ibadah dan itu yang digarap yang diperkankan dalam islam yang keenam prinsip tentang sumber alam iaitu menjadi peralatan pembangunan dalam macam tadi yang bincangkan sebelum ini pembangunan ilmu pembangunan yang mengatakan bahawa sumber keterhadar sumber alam tetapi dalam pembangunan menerangkan islam islam melihat bahawa sumber alam itu tidak terhad ia menyambut kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan barakah yang berkaitan dengan rezeki jadi jika Allah maka mengurikan rezeki itu maka rezeki itu akan ada kerana itu kita lihat banyak tempat yang berkaitan daripada tidak kita mau digitimah tidak kita mau masih tapi kenapa dalam tempoh kumpul tangan ini banyak diperkankan petrolium digitimah dan sebagainya semua-sebagainya halangnya dan ada kita juga dengar perintik yang ketujuh yang dikatakan ini sebagai satu maklamat akhir yang dipanggil ultimate world iaitu maklamat pembangunan yang aktiviti untuk mencari keadaan Allah kehidupan ini pembangunan ini sebagai alat untuk kita menggarap kepada yang terakhir ini iaitu maklumat selamat pembangunan petrolium kita sendiri jadi perkara yang dikaitkan dengan pembangunan petrolium ini dikaitkan dengan tujuh prinsip ini boleh diketengahkan dalam satu perkara yang halus yang mana ia beyond kepada perkara yang sebenarnya dilihat pada sudut pandang barat ini yang perlu diperhalusi yang dikenalkan dalam islam yang bila perkara ini boleh diperhalusi atau dikepas satu persatu cuma saya pergi ini secara seimpas dalam untuk kita membukti Islam itu mengingat pembangunan itu bagian kamu jadi maknanya apa yang mahu saya katakan berasaskan kepada tujuh prinsip pembangunan masyarakat islam ini maknanya Islam memingat islam itu pembangunan itu beyond sesuatu yang sangat beyond sesuatu yang mencetupi kesemua horizon kehidupan hubungan antara vertical dengan pencipta hubungan dengan manusia dia bukan sahaja berlaku di alam dunia tetapi juga menangkut kepada perkara-perkara yang dikit dengan alam perjanjian di alam itu mengatakan Allah kita alas tubi rabbikum wa'lubala syahidina maknanya kita berjanji bahawa kita mahu meneruti segala terhadap Allah itu berlaku dengan alam perjanjian maknanya alam roh itu merupakan alam perjanjian alam dunia ini adalah alam pembuktian dan juga alam akhirat itu merupakan alam alam pelanjaran jadi alam pembuktian ini manusia dapat berlaku kembangun yang balik menjadikan itu sebagai satu ibadah maka alam 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 yang buat baik dan Allah berikan jalan syurga itu sebaliknya jadi pembangunan berkansi islam ini sangat amnistik ini saya ambil dan saya kupas berasaskan kepada buku 7 prinsip pembangunan berkansi islam yang dikulis atau menyadikan oleh prof. datang Muhammad Syukri salim buku ini sebenarnya pernah menjadi matan atau menjadi asas bincara kepada apa juga kita terkena kembangunan islam dan mahasiswa mungkin kalau mahu mengingat kepada 7 prinsip membaca 7 prinsip ini secara lebih detail secara lebih terperinci maka mahasiswa boleh mengingat atau mendapatkan buku ini menerusi ruangan ini at USM boleh selalih ganti dengan Google site di ASM yang akan menerusi lama buat ini buku ini boleh diberi pada harga RM Malaysia sehingga RM Malaysia sepuluh jadi dalam ruangan ini ASM ini nanti boleh diperoleh buku ini dalam bentuk ebook sahaja jadi boleh baca keseluruhan apa yang dikatakan dengan ilmu pembangunan metras ke Islam dikumpas satu persatu ke setiap tujuh prinsip ini akhirnya boleh membawa kepada satu ilmu yang dipanggil pembangunan metras ke Islam jadi ini yang sebenarnya lebih holistic yang meneliti bahawa pembangunan itu tidak cukup dengan perkara-perkara material yang menyangkut kepada kewajuan material fizikal dan perkara-perkara yang fisikal perkara-perkara yang sifat metafizik yang juga yang intangible tetapi dalam Islam itu menjadi satu perkara asas dan penting ok cukup boleh dalam perkara-perkara krisik kita nak produk apa sebenarnya shismah perlu diloperasikan dalam pelaksana kemampuan kenapa perlu realisasi hizbah dalam pembangunan ini merupakan perkara yang perlu kita persoalkan dalam setiap perkara yang dilaksanakan berkait dengan pembangunan kenapa perlu realisasi hizbah dalam pembangunan dia mencakup kepada banyak perkara dan dia merupakan mekanisme dalam memastikan pembangunan ini perlu dilaksanakan mengikut apa yang Allah sasatai dalam dalam secara ok saya bawakan di sini realisasi kisbah kisbah ini boleh realisasi dalam semua bentuk dalam semua horizon yang kita panggil dengan diri iaitu diri itu dipanggil kendiri kendiri ataupun diri sendiri kisbah itu dipanggil kisbah dalaman ok kisbah dalaman dan ia merupakan sesuatu yang bersifat individu dan kisbah itu juga boleh berlaku di peringkat keluarga masyarakat organisasi institusi bahkan juga berlaku di peringkat negara jadi ia sebenarnya kisbah ini realisasinya bersifat unit yang sangat kecil tinggal kepada organisasi di peringkat unit yang besar iaitu di peringkat negara kita lihat dalam sejarah islam kisbah ini menjadi amalan oleh rsd ssd ssd para sahabat rsd dan juga bahkan dia di ti'lap ataupun dilaksanakan di peringkat yang lebih besar iaitu pentadilan sebuah negara ini kita panggil workout ini sebenarnya saya datangkan untuk kita dapatkan gambaran awal apa sebenarnya kisbah jadi bila keluar workout ini kita boleh ingat bahawa kisbah itu merupakan perkara-perkara yang menyangkut kepada semua perkataan yang saya ingat di sini iaitu kalau kita panggil nipah itu sebagai monitoring biasanya dipanggil monitoring ataupun dipanggil controlling satu mekanisme untuk mengawal untuk memantau untuk memuatkuasakan jadi ini banyak ini antara antara terma-terma yang akan wujud bila kita panggil kisbah kisbah controlling mengawal memantau memuatkuasakan dan dia juga efek sebagai kita sebut audit juga berapakan satu peranan yang dilaksanakan untuk memuatkuasakan kisbah begitu juga dengan membentuk akhlak ia benar kisbah ini sebenarnya dia bersifat mendidik dia membantu untuk memenihara akhlak mendidik dan juga membentuk akhlak setiap insan sebab itu kisbah ini sangat dekat dengan pendidikan dia bukan membentuk satu tindakan teras dan membentuk hukuman tetapi kisbah itu merupakan satu tindakan untuk merajak kepada kebaikan dan cekah daripada kebukaran kalau lihat kepada workout ini di sini ini dipanggil aman ma'ruf nahi bukaan perkataan kisbah ini sangat dekat dengan aman ma'ruf nahi bukaan kerana memang kebanyakan ilamak melihat bahawa kisbah itu manifestasi untuk melaksanakan aman ma'ruf nahi bukaan jadi itu juga perintah kait dengan perintah Allah memang benar sebab kisbah ini padamah datang daripada seruan ataupun dalil altru'an begitu juga di sini disebut bersifat mendidik kawalan dalaman dan luaran ya kisbah itu dia ada terkait dengan kawalan di pinggit dalaman iaitu diri dan juga luaran masyarakat pihak berkuasa dan sebagainya kita lihat satu-satu cuma ini yang saya panggil word cloud word cloud yang mana kita sebut kisbah perkara-perkara ini akan akan datang untuk menjadi sesuatu yang terkait dengan kisbah mungkin untuk mudah ini kita boleh faktor sebagai satu Islamic monitoring system Islamic controlling system ini word cloud kemudian kita timbulkan persoalan di sini apakah kisbah komponennya dan bagaimana realitas ini bagi kepada sedikit untuk memahami orang kata tidak kenal maka tidak cinta maka kita nak kenal kisbah itu apa kisbah itu dan juga bagaimana ia boleh dilaksanakan jadi sebenarnya kisbah ini para mahasiswa tentuai ini 1000 sekalian kisbah ini dia mudahnya secara mudah kita panggil dia merupakan satu perkari terkait dengan menilai menghitung dan juga daripada sudut istilah yang lebih luas sesuai itu dilihat sebagai aman maaf mahim muntah iaitu menyeng kepada kebaikan dan juga mencegah daripada kemungkaran jadi fungsi untuk mengajak kepada kebaikan itu perlu berlaku dan fungsi untuk mencegah kemungkaran itu juga perlu berlaku karena itu sesuai itu sebagai satu legalizm untuk mendidik masyarakat mendidik dan laksanakan sesuatu itu supaya mengikuti dan mengikuti perkara yang sepatutnya dan banyak sebenarnya dalil yang mencakup kepada syaritan syaritan hizbah itu hizbah ini antaranya yang dibawakan di sini dalil dalam surah alimurah naik yang seratus empat kata waltakum minkum ufah tuyye do'o naik ilan khair bayak muru nagari ma'aruf bayan haun na'anim mongkar jadi banyak dalil yang dijadikan asas kepada perlunya hisbah hisbah menariknya dia paradozen tentang perempuan para pelajar mahasiswa sebenarnya hisbah ini sangat cantik dalam Islam kerana itu sangat penting untuk diperhalusi direalisasikan sebab kalau kita menuruti karya-karya ulama' dahulu hisbah ini banyak ditulis dan ditarang oleh para ulama' misalnya dia ada dalam tulisan ilmu tanya yang menghasilkan satu tulisan al-hizbah kebislam begitu juga dengan ilmu pemerintahan politik banyak terkait dengan pemikiran imam al-mawaddi imam al-mawaddi menulis tentang hisbah juga dalam dalam karangan dalam kita tentang hisbah begitu juga dengan imam gulazali imam gulazali sangat banyak dekat dengan bidang-bidang tersawuf jiwa pembangun pahani imam gulazali juga ada menulis tentang hisbah dalam misalnya dalam karangan ilhiyat ul-mudi ini kita ilham ini mempamirkan bahawa hisbah ini sangat sangat crucial sangat tidak asing dalam pemikiran pemikiran tokot ulama islam dahulu kerana itu banyak menulis dan menghasilkan tulisan-tulisan yang menjadi rujukan sehingga kepada hari ini begitu juga apa tulisan yang dikaram oleh misalnya oleh imam ashyizari imam ashyizari telah menulis sebuah karya yang dipanggil nihaya aruf bahagian dalam al-hizbah kitab ini ataupun manual ini dijadikan panduan pada pemerintahan Sultan Salah bin al-anji jadi mempamirkan bahawa banyak penulisan pemikiran karya-karya yang dikaram untuk ulama islam dahulu menunjukkan hisbah itu satu perkara yang sangat penting yang perlu diberi perhatian perlu diperlukan residen dilaksanakan secara universal umumnya hisbah ini sebenarnya didatangkan ataupun diamahkan ataupun dipulakan oleh Rasulullah Salubah Rasulullah pada ketika itu Rasulullah ajar para sahabat pergi kepada pasar-pasar untuk melihat bahawa meneliti supaya setiap setiap perkara berkaitan urusnya beri itu dapat dilaksanakan dengan baik setiap urusnya beri itu dilaksanakan menurut etika yang sepatutnya pada satu ketika Rasulullah pergi kepada peniaga Rasulullah masukkan tangan baginda nanti kepada satu bukusan makanan dan melihat bahagian bawah ini itu basah dan Rasulullah kata kepada peniaga tersebut sesiapa yang menipu bukan dalam selama umat itu jadi itu merupakan interpretasi Hizbah iaitu Rasulullah pergi memantau meneliti dan juga memberi peringatan nasihat kepada peniaga supaya jangan menipu dalam peniagaan peniaga peniaga pada ketika itu memang tumpuan banyak dilakukan kepada asuk kerana itu ada sahabat nendian dilanggit menjadi sahib asuk peniaga pasal sehinggalah pada pemberitahan kalipa utamai barulah sahib asuk itu dipanggil mutasi iaitu pegawai ataupun pelaksana itu itu sudah istilah dan juga wujud hadis nabi yang menyeru untuk melaksanakan amal ma'ruf nabi sarih ini misalnya hadis yang mana sangat mancur yang nabi ajarkan kepada nabi sebut dalam hal sebagian nabi s.a.w orang siapa yang menyiap kemukalan maka hendak lah ia menyedak ataupun mencegah dengan 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 tangan maknanya perlu dengan kemampuan dengan puasa untuk mencegah kemukaran dan jika tidak mampu mencegah dengan tangan maka cegahlah dengan isyan maksudnya kena menegur kena bicara nampak kemukaran kena tegur nampak untuk mengajak kebaikan kena sebut dan jika kamu tidak mampu maka cegahlah dengan hati iaitu dengan memuji kemukaran memuji kemukaran dan itulah adalah serba maknanya itu antara hadis nabi sallallahu alaihi supaya setiap pembaraan itu sediakan ini banyak semuanya darik-darik yang meneru untuk kewaksanaan isyan ini kita beri juga kepada sebelumnya berkelamat di isyan apa yang perlu dilaksanakan seperti yang disebut tadi isyan itu adalah bermatlamat untuk mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah daripada kemukaran maknanya ia meliputi fungsi untuk memberi pendidikan untuk membawa kepada kebaikan dan juga perlu berfungsi untuk mengawal atau mencegah kemukaran jadi dia ada dua win jadi sebenarnya peranan ini sangat besar kerana itu ia perlu di lihat pada sudut pandangan tepat kalau itu dia pada pembungan sekarang ini benar berlaku hari ini tapi jawabannya ia berdiriat pada sisi pandang yang tepat especially kita sedang bercerkat dalam sudut pandangan islam jadi perkara-perkara itu telah diperhalusi pada sudut pandangan islam ok begini juga yang dia sebut dalam tahun yang kemudian ini itu mengamai yang khusus untuk membentuk masyarakat yang berakhirat mulia dan orang kemudian yang segal kemudian 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 islam ini sebenarnya bukan sahaja untuk manifestasi untuk melaksanakan amal makhluk ini tetapi sebenarnya jauh daripada itu islam ini untuk membentuk masyarakat yang berakhirat yang bertamadu yang mulia melakukan kebaikan dan juga jauh daripada perkara-perkara yang berkaitan kemengkaran dan juga sebenarnya khidmat ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan permasalahan terhadap manusia tidak ada tidak ada tidak ada semua ini bermakamat untuk keadaan lain berkaitan lebih kepada sebenarnya meniat sejantara hati manusia itu nak duduk dalam keadaan sejantara mana mungkin kerja keadaan itu dapat dicapai kalau sekiranya para manusia sekalian kalau sekiranya tidak ada penggemasan tidak ada pengantauan manusia ini boleh bertingkat sesuatu lelaki maksud di situ maksud akan banyak dalam perkaraan yang terlalu kepada perasaan itu semua ini secara politik terlalu kepada kekegasan perasaan ini supaya kemasinatan kesejahteraan masyarakat itu terjamin di sini saya bawakan prinsip juga sekarang dia ada prinsip prinsip yang memilih pada sisi yang besar iaitu prinsip kemahasan Allah subhanahu wa ta'ala prinsip pembalasan yang setimpal prinsip tahu jawab ke atas kemahatan yang dilakukan prinsip kewajipan yang lakukan amanah prinsip kewajipan mencegah kebukaran jadi ini yang memang ditegaskan yang dilihat daripada sisi seperti itu itu prinsip yang pertama adalah prinsip merpegang kepada perawasan Allah subhanahu wa ta'ala semua Allah memang mengawasi setiap inci perwatan manusia ini kita buat baik Allah akan beri genjaran bahadu kita buat dosa Allah akan beri satu catatan dosa begitu di dalam kehidupan kita jadi maknanya prinsip ini menjadi batas menjadi asas kepada pelaksanaan semua itu sendiri itu berikan di perawasan Allah subhanahu wa ta'ala prinsip perbalasan yang sedikit di mana seorang itu buat baik maka dia akan dapat gajaran di sebaliknya maka akan juga mendapat balasan ini prinsip yang diperganggu dalam prinsip prinsip tanggungjawab setiap setiap manusia itu dipertanggungjawab kenapa yang dilakukan penulisan sebab begitu jadi maknanya prinsip ini menjadi asas juga dalam lisan bahawa manusia ini apa yang dibuat dia perlu bertanggungjawab jika dia melaksanakan pemanggulan itu secara lalu maka dia perlu bertanggungjawab kepada asli yang dilakukan prinsip juga di peringkat individu apa yang dilakukan itu pasti akan dipertanggungjawab prinsip kewajiban memutu amanah especially bila seseorang individu dilatih menjadi pegawai sambil menjadi apa apa saja yang berfungsi untuk melaksanakan ispa misalnya kalau kita milih di peringkat negeri misalnya wilayah ada jabatan-jabatan tertentu yang berperanak untuk mengawal serial mungkin berkaitan dengan aktiviti perdagangan perniagaan bisnis ataupun mungkin berkaitan dengan syariat nak menegakkan syariat kalau di Malaysia ini kita panggil jabatan jabatan perbuasaan di bawah jabatan lari selanjutnya beri ada juga beberapa misalnya kalau di bawah di bawah midiang perdagangan ataupun bisnis perniagaan hak ewan pengguna yang itu kita ada dipanggil Kementerian KPDNKK Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Keperasi dan Kepergunaan jadi badan-badan ini dia ada peranan-peranan ini kita lihat dalam konteks negara yang besar jadi badan-badan ini dia ada peranan dia yang ini memantau perniagaan kentung bisnis jabatan ini yang kentung badan ini dibutuhkan untuk kawal bahagian syariat yang ini badan ini dikawal untuk memantau halal dan haram pada misalnya jadi maknanya amanah itu itu dibiarkan sebagai satu prinsip di dalam masalah dan wajiban menjuruh pernikaran ini memang Allah dah anjurkan untuk manusia ini berperanan untuk melakukan kecegahan kepada kemikiran apa yang berlaku dan itu kita ada badan-badan kebuk rasa bila badan-badan kebuk rasa dapat memainkan peranan itu bingung maik maka terlepas lah amanah itu di pinggir individu dan itu kita menyerahkan perang-ingkot berkaitan dengan pihak kuasa pihak pentadiran untuk memaksanikan seperti mana fungsi yang sepatutnya ok kemudian kita pergi kepada peranan ya semuanya ini dia mencakup kepada banyak horizon yang tadi yang sebutkan di peringkat awal tadi horizon horizon itu maksudnya dia mencakup kepada aspek dalaman dan luaran berperingkat berperingkat diri berbuka peringkat diri peringkat masyarakat keluarga dan kita negara kalau diri itu kita panggil dia ada khisbah kendiri maknanya setiap individu yang berlaku dari diri manusia ini dia kena ada khisbah kendiri khisbah kendiri ini adalah keupayaan untuk mengawal diri dan itu terkait dengan pengusian manusia dalam pembangunan bacaan ke islam tadi itu manusia dia ada komponen lahiriah dan batiniah yang perlu diurus kalau kita menunjukkan komponen akab komponen nafsu perkara itu boleh dibawa kepada bagaimana tahap iman dan juga nafsu seorang itu bila hati itu dapat diurus yang baik maka dia akan dibawa kepada tahap iman yang baik tahap iman yang baik kalau dalam ilmu pembangunan universitas islam ini dipanggil tahap iman ayyan iman yang mampu untuk suka kepada kebaikan dan juga tahap nafsu yang baik itu dipergantikan pembangunan universitas islam nafsu yang diperlihat pada level makinah itu nafsu yang sudah baik yang sukakan kepada kebaikan jadi horizon manusia ini dia macam tipik kepada aspek fizikal mental spiritual lebih-lebih dalam berkumpulan diri seorang insan yang saya sebut tadi dia ada komponen dalaman luaran jadi khizbah itu perlu terbangun dengan diri manusia berkala mereka kena sedar bahawa setiap apa yang dilakukan itu dia nilai diberi balasan jadi manusia itu akan takut akan takut seorang-orang yang untuk tidak melakukan pengukaran dan itu juga khizbah itu perlu bangun dalam ini insent supaya dia sedih semua khizbah diri khizbah diri maknanya dia selalu menimit kembali apa yang dilakukan previous pada masa lalu dan akan cuba perbaiki pada masa akan datang itu ok kalau lihat kepada pandangan ini menimit dan meniasat mengenai perkara-perkara mengenakan hukuman dan juga memberi pengajaran kepada mereka yang pendapat berkujuan untuk memenuhi masa dan masyarakat dan kandang jadi fungsi khizbah ini dia luas dia macam yang disebutkan tadi dia bukan saja untuk menjaga pengukaran tapi juga berfungsi untuk mendidik iaitu mengajak kepada kebaikan dalam aspek manajemen ini misalnya kita boleh ingat kebaikan pembahas 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 ini pelanggaran etika kerja pembahas ini dia berperanan untuk menyelidik ataupun meniasat perkataan dengan etika kalau dalam tinggung manajemen ini dia kalau kita pergi kebalik alamu manajemen yang yang dominant kita panggil function kalau kita menik kepada manajemen function diadab empat yang pihak utama iaitu planning organizing meeting and controlling tapi di situ ada controlling dalam management nazim tapi dalam manajemen islam dia ada lebih luas lagi terkhusus lagi aspek aspek dia dan dalam management itu dia ada aspek controlling juga iaitu monetary mengurus ataupun dipanggil mengawal jadi bagaimana pengawalan itu berlaku dalam kalangan pelaksana yang mengurus manajemen kita panggil mengurus kalau di Malaysia kita panggil pengurusan kalau di Indonesia dipanggil management maknanya islam berperanan untuk memantau mengeliti menyelidik dan juga membuat puasa kekara-perkara etika kerja selain itu kena ada etik yang perlu menjadi sandaran dalam activity management begitu juga dengan penyelenggan tugas juga ada penyelenggan makanya islam ini memainkan peranan menyesat menyelidik supaya penyelenggan itu dapat diketengahkan kalau misalnya di Malaysia ini sangat defat isu-isu berkaitan dengan korupsi ataupun kita panggil rasuah di Malaysia dipanggil rasuah di Malaysia banyak dipanggil korupsi di Malaysia kita ada satu unit satu badan yang dipanggil SPRN Seruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia jadi badan ini seruhanjaya ini khusus untuk mengawal sedia semua perkara yang berkaitan dengan rasuah itu terletak di bawah bidang kuasa SPRN maka kalau ada sekiranya berlaku rasuah yang terinfek individu yang terinfek organisasi kecil organisasi besar maka di peringkat negara maka semua aduan boleh disaruhkan kepada SPRN untuk disiasat oleh SPRN sekiranya sabit kesalahan maka SPRN makin kegiatan terus membawa kepada muka pengadilan ini juga terkait dengan penggunaan telah manusia mengantar kualiti dan untuk kerja dan itu perlu ada dengan management ini khizbah itu perlu ada perlu ada pendidikan dan juga perlu ada pengurupuasaan pengurupuasaan ini terangkungan dengan aspek berkaitan dengan pemantauan dan juga pengurupuasaan berkaitan ia juga terangkung dalam aspek sosial iaitu pemasyarakatan yang berkaitan dengan hubungan antara masyarakat ini dipanggil dia berperanan untuk mengesai dan memantau pengukaran dan penggeringan dalam aktivitas sosial dalam aktivitas sosial masyarakat misalnya anak-anak muda misalnya ada pengurupuasaan dan penggeringan maka hispah ini perlu memaikkan peranan kalau contoh di Malaysia kami panggil kalau berkaitan dengan perkara-perkara hal-hal agama islam maka dia terletak di bawah bidang puasa jabatan perperasaan agama di bawah jabatan agama islam negeri jadi jabatan ini berperanan untuk memantau jika berlaku kes-kes kaluat misalnya dia makan di dalam bulan ramadhan misalnya contoh maka itu semua di terletak di bawah bidang puasa peranan hisbah untuk memastikan penyelenggan itu tidak berlaku dan masyarakat dapat bertindak mengikut etika yang sebaiknya ini juga terkait dengan bisnis ataupun perniagaan ataupun bisnis contoh yang paling dekat tadi saya bawa contoh misalnya kisah Rasulullah sendiri Rasulullah melaksanakan dikatakan Rasulullah merupakan orang pertama yang turun kepada masyarakat yang pergi kepada pasar-pasar untuk memantau aktiviti urus niaga supaya setiap peniaga ini mematuhi etika yang sepatutnya yang islam adakan iaitu tidak menipu ia meletakkan barang-barang peniagaan itu mengikut hak yang sepatutnya bila barang itu rosak perlu diakui bahawa barang ini rosak tidak boleh disembunyikan di belakang barang-barang yang elok itu sebaliknya dalam etika etika kejujuran etika harga itu semua perlu tegakkan di bawah bidang kuasa kalau di Malaysia contoh untuk bidang bisnes ini kita ada di Malaysia ada satu kementerian dipanggil kepedian KPDNKK Kementerian Pendagangan Dalam Negeri Halk Keperasi dan Kepenggunaan Kementerian ini berperanan untuk mengantau aktiviti perniagaan misalnya bila berlaku penjeleringan dari sudut hak cipta barang copyright dan sebagainya ini dibawa bidang kuasa KPDNKK mereka akan melakukan tindakan untuk memantau begitu berlaku penjeleringan misalnya barang-barang dalam bidang perniagaan maka ini perlu dilaksanakan hizbah iaitu pembuatkuasaan pembuatkuasaan pemantauan penawalan dilakukan secara konsisten supaya tidak berlaku salah laku dalam kemulangan peniaga-peniaga tapi ini jika terkait dalam konteks kita di lingkat global ini bisnes ini merupakan satu perkara yang sangat crucial ataupun penting especially jika kita sekarang berada dalam era pandemik pandemik covid-19 ini kan kebanyakan bisnes online bisnes secara maya ini berlaku bagaimana kismu ini dapat dilaksanakan dalam konteks peniagaan secara dalam talian online jadi ini semua boleh diperlangsung dan dibicarakan dengan lebih lanjut supaya etika peniagaan itu masih lagi dipegang etika peniagaan itu masih lagi dapat dilaksanakan dan tidak tidak berlaku penyelingan dengan peniagaan bisnes online dan sebagainya juga berkait dengan halal dan haram bagaimana halal dan haram dapat bertindak maka kalau di Malaysia ini halal-haram ini banyak terkait dilaksanakan jabatan agama islam sorry jakin jabatan majul islam malaysia jadi itu dibawah bidang puasa ataupun kursi jakin untuk memastikan bahawa peniaga ada sejilhalan yang dipaparkan jika tidak ada sejilhalan maka perlu ada tindakan sekian-sekian dan sebagainya jadi ada enforcement ada monitoring untuk melaksanakan islam ini secara politik maknanya islam ini bukan hanya dalam diri yang dipanggil kendiri tetapi dia ada kawalan luaran kawalan dalaman untuk diri kawalan luaran daripada masyarakat daripada pihak berpuasa itu terlompong sebab itu islam ini sangat besar ia menyangkut kepada perkara-perkara yang abang-abang menginginkan kalau terkait ini kita nampak banyak berkaitan dengan menginginkan maksudnya terkait dengan pencegahan penginginkan jangan berlaku soalan laku jangan berlaku penjelenggan jangan berlaku perkara-perkara yang berkaitan penginginkan tetapi islam sebenarnya juga memainkan keterangan untuk mendidik kepada pengusia mendidik misalnya kalau kita lihat dalam konteks waran-waran ibu bapa berperanan untuk mendidik anak-anak mendidik anak-anak supaya melakukan sesuatu itu ada asasnya menyangkut kepada perkara-perkara yang islam hancurkan yang islam tidak hancurkan tolak ke tepi jadi ibu bapa berperanan untuk memberi pendidikan kita panggil isbah juga misalnya keluarga memberi pendidikan kepada keluarga yang lain islam ini jiran berperan juga dalam membentuk ataupun memberi ilmu pendidikan peringatan kepada jiran-jiran yang lain juga itu dalam aspek sosial dalam aspek mengajak kepada kebaikan jadi ia sebenarnya luas isbah ini bukan hanya terangkan dalam perkara-perkara penyukaran tetapi juga berkaitan dia mengajakan kepada kebaikan ok ini isbah dari surat kepentingan kita lihat berawal isbah ini dia penting kenapa isbah itu penting yang paling jelas sekali sebenarnya islam mengingat isbah itu sebagai satu manifestasi untuk pelaksanaan apa yang ada diajarkan akuran sangat banyak dari yang menyangkut kepada perkara yang menajak kepada kebaikan dan kebaikan saya sebutkan tadi jadi isbah ini tidak lain dalam islam dia mengingat sebagai satu perkara untuk melaksanakan untuk realisasi apa yang islam manjurkan yang kedua isbah ini untuk menjaga pemasatan yang mana mungkin kalau tidak ada isbah tidak ada badan penguatkuasa seperti polis seperti ada badan yang menguatkuasakan unang-unang ataupun menguatkuasakan apa itu mencari mencegah kemukaran maka kemasyatan masyarakat tidak akan terjamin kerana itu perlu diberi perhatian serius kepada aspek aspek kisbah ini dalam aspek menjaga kemasyatan masyarakat kisbah ini juga berperanan untuk mendidik masyarakat untuk berakhluk dia mendidik masyarakat tidak berakhluk sebab itu dia ada fungsi amal maruf dan dia ada fungsi untuk nahim jadi secara tidak langsung bila ada keluaran diri ada kawalan luaran daripada masyarakat daripada lebih di hak-hak berkuasa maka secara tidak langsung dia sebenarnya dapat mendidik masyarakat untuk berakhlak dengan akhlak yang lebih baik supaya tidak tidak terlalu berakhluk supaya sentiasa ada jiwa ada hati untuk meningkatkan kebaikan 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 begitu juga kisbah ini sebagai tapak merealisasikan seruan Allah s.w.t untuk merealisasikan mendahirkan syiah Islam itu sendiri kalau kita lihat dalam buku kisbah itu sangat masyarakat kisbah itu sangat terbangun tetapi bila berlakunya keruntungan Islam selepas kerajaan maka slowly syiah itu dia pergi dan sepi belum gunakan dan dipanggil masyarakat tapi sebenarnya itu adalah perkara yang perlu diperharusi lagi bagaimana itu dapat dibangkitkan kembali dapat dilaksanakan kembali supaya apa yang ada dalam Islam dapat dikenalkan daripada masa kini ini menangkap untuk mencapai matlamat matlamat kehidupan ini bila dia bercampur antara kemukaran sebagainya matlamat hidup manusia ini sebenarnya akan menjadi sukar matlamat hidup kita sebagai orang Islam ini kita kena pasarkan matlamat untuk mencari Allah mencari real Allah apapun matlamat yang kita sasarkan dia matlamat dunia di sana itu adalah matlamat yang terpendek matlamat yang hanya syort term punya hasrat syort term punya perkara yang mahu dicapai tetapi yang ke depannya ataupun yang menjadi mutlak ataupun hakiki punya matlamat adalah untuk mencapai keredar Allah sebagainya jadi ini adalah manifestasi untuk kita mendidik mendidik supaya kita menuju kepada matlamat yang sebenar dalam kehidupan manusia itu sendiri dan kalau kita lihat NISPA ini sebenarnya dia ada lagi penggunaan NISPA ini masih lagi diketengahkan dari segi termonologi digunakan dalam beberapa institusi kalau di tingkat negara kita lihat dia wujud di Arab Saudi ada institusi yang dipanggil NISPA begitu juga dikanung Nigeria juga sebab itu dibangunkan dan ada banyak penelitian makalah-makalah penelitian dibangunkan di Nigeria dikanung Nigeria yang mana dia cuba menyebabkan syiaris sendiri di Sudan di Somalia di Indonesia di Aceh ada yang saya kena-kena yang benar di Aceh yang ada satu milayat yang dikandai Ravinkash ini sebagai koneksi syariah sejauh mana milayat itu mampu untuk menyediakan Isbah yang itu mungkin terhadapkan nanti yang lebih lanjut lagi dan di Aceh juga di Pakistan dan beberapa negara-negara yang cuba menyerapkan Islam dan Hizbah itu secara 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 di Malaysia ini sebenarnya banyak atau di Indonesia dikasa yakin banyak badan-badan memainkan keputaran seperti Hizmah ini cumanya menjadi cabaran terpada institusi institusi ataupun badan-badan ini adakah mereka melaksanakan isbah itu dengan menghayati kepada falsafah sebenar Hizmah itu jadi kalau di Malaysia kita ada polis yang menguap bahasa kewangan dan kita ada banyak jabatan-jabatan yang cuba memantau aktiviti penyukaran tapi kenapa statistik kadar jenayah itu masih meningkat dari semasa ke semasa kenapa masyarakat masih terlibat dengan banyak salam laku sosial dan sebagainya jadi ada perkara yang perlu dilihat diperhamsi dan perlu di apa yang kita panggil di refine balik nekonasinya supaya asasnya itu jelas pasapannya jelas kaedah untuk laksan lukanya juga jelas ini antara yang saya sebutkan sebagai cabaran contoh pasal ini sebanyak itu konsepnya bagaimana kita dapat dilaksanakan secara total ini menyangkut kepada cabaran global bukan sahaja di Indonesia dan bagaimana mampu untuk kita laksan ini seperti Islam dahulu itu menjadi cabaran sebab dalam keadaan teknologi yang sangat pesat kini dalam keadaan masyarakat yang mana tahan iman dan juga nafsu ini juga berbalik pada ulang mak dan juga terkini banyak perkara yang menangkut cabaran untuk sebab itu secara total jadi bagaimana juga untuk makhluk itu menyangkut kepada cabaran yang dipanggil asas bagaimana ini supaya terdapat dirianisasikan dan menyangkut kepada pendidikan juga maknanya banyak pihak yang memberikan peranan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat supaya itu dapat terbangun sama ada di peringkat diri di peringkat individu yang dipanggil sebagai diri di peringkat keluarga masyarakat dan juga negara cabaran juga dalam melaksanakan ketegasan dalam bahasa terimak-endang ketegasan terimak-endang kerana itu jati diri individu perlu kuat barulah mereka yang beri peranan untuk bersanakan ispor itu dapat mengaksanakan fungsi baik dengan benar kerana itu kita minat kalau misalnya kuang sihat mereka berpegang kepada orang-orang faham jati diri faham fungsi kerja faham maklumat hidup itu untuk apa maka kita pun sedia akan dikaitkan dengan dengan salah laku ataupun isu rasuah dan sebagainya kalau di Malaysia ini contoh kalau di Malaysia statistik menunjukkan isu salah laku dalam kelenggan penjawat awam ataupun penggerak kepada perajaan ini tapi kalau di Malaysia kita panggil pegawai-pegawai ataupun kekitangan awam yang bekerja di bawah perajaan Malaysia kalau dilihat statistik yang terlibat dengan salah laku ada dalam kalangan pegawai pembuat puasa ataupun agensi pembuat puasa an jadi bagaimana sepatutnya pengisi pembuat puasa itu mereka membuat puasa kandungan-undang mereka menjaga masyarakat tetapi mereka sendiri terkait dengan banyak isu salah laku jadi ini juga perlu di refine balik bagaimana persis sebenar itu supaya kelihatan kelaksanaan dan juga outcome itu selara dengan apa yang digerak dalam hispan itu sebenarnya menyangkut tentang telus keterusan tanggungjawab accountability dan sebagainya jadi begitu hispan ini hispan itu sangat bersifat dalaman dan juga dia reflect kepada perkara yang bersifat di luar ini ini adalah akhir kepada apa yang akan saya kongsikan iaitu bagaimana hispan itu boleh menyangkut kepada perkara yang boleh menjadi solusi boleh menjadi kepada penyelesai ataupun menguruskan masalah ataupun isu pembangunan itu supaya boleh diminimalkan paling kurang kalau tidak dapat diselesaikan maka mungkin boleh mengurangkan ataupun minimum ke isu berkaitan dengan pembangunan yang berlaku pada hari ini yang pertama penuh kepada pemahaman yang lebih asas iaitu pergi kepada palsafah dia punya paradigma tentang kehidupannya secara holistik semua tahap dan halizona pemahaman itu jelas bahawa hispan itu merupakan seru yang merupakan antara perkara yang disiap anjurkan bagaimana disiap anjurkan dia perlu berbalik kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang ini banyak perpaksan ini banyak dia punya penerangan tetapi yang sebetul di sini adalah pemahaman asas itu perlu dipasakkan di sini dia tidak boleh faham kerja itu hanya kerja semata-mata tapi dia kena faham kerja itu adalah sebagai ibadah ibadah maka mereka cuba menjadikan kerja itu supaya dapat mengutip pahala-pahala tidak mengutipan rasa tetapi cuba mengutipan lalui dia nak kata sebagai ibadah dia tentu sekali tidak menggunakan perkara-perkara yang asas dalam Islam tentu sekali dia punya pelaksanaannya itu perlu patut syariah atau syariah compliance dia perlu juga kepada nantijah yang tidak berkentaran dengan syariah Islam jadi ini adalah asas kepada pemahaman yang perlu dipasakkan kepada setiap diri individu sama ada di tingkat individu keluarga masyarakat bahkan di tingkat yang lebih besar itu negara pelaksana pelaku pembangunan itu sendiri ya penghayatan penghayatan ini juga merupakan satu perkara yang perlu diberi sendiasa pendidikan maksudnya ada penghayatan ini datang dengan pendidikan pendidikan ini maksudnya sesuatu yang perlu diberi secara berterusan perlu diingatkan kerana itu dalam institusi tidak akan ada bicara-bicara ilmu akan ada masukan-masukan kerohanian supaya jiwa itu terbangun jiwa itu terdidik dan masyarakat faham tentang kursi kehidupan yang sebenarnya jadi ini dengan ilmu bahkan manusia itu masyarakat itu akan terbangun diri mereka jiwa mereka nindah mereka supaya mereka faham fungsi kehidupan itu bukan boleh bertindak mengikut hal-menafis tapi sebenarnya dalam istilah ada hat-hat tertentu yang mana jika nak buat sesuatu lakukan tetapi menyangkut kepada sesuatu yang dah diharamkan ataupun yang tidak digalakkan dalam islam maka juga dijawabkan penguatkuasaan penguatkuasaan tegas dan ekotabiliti ini perlu menjadi satu perkara yang sangat crucial dalam penguatkuasaan yang saya sebut tadi penguatkuasaan memainkan peranan dalam memuat memuatkan undang-undang dan membentuk masyarakat tapi penguatkuasaan ini jika pegawai-pegawai ataupun kainaja ataupun staf itu yang berperanan untuk memuatkan undang-undang mereka tidak berpegang kepada keberitaan ataupun tegas ataupun integriti maka ini akan mendatangkan ketidak efisienan dalam mengaksanakan fungsi dan tugas TQI itu sendiri political will political will ini juga mengenai keklaranan sangat penting sehingga ada kekendak daripada pihak atasan kita panggil top down daripada kekendak pihak atasan kepada pihak bawahan maka kalau ada political will itu maka sesuatu pelaksanaan itu akan dapat di sana misalnya kalau kita dilihat contoh di Malaysia ini di satu negeri dulu kita panggil Terengganmu suatu ketika Terengganmu diuruskan ataupun pada tahun 1999 terengganmu diuruskan ataupun ditakdir di bawah PAS iaitu satu badan politik Islam jadi pada ketika itu terbangun satu institusi hisbah yang mempengaruhi peranan ini dengan dengan bebas tapi bila berlaku perubahan tampuk kepimpinan politik maka hisbah itu pun secara sendiri akan hilang kelaksanaan itu juga akan hilang mengikut apa yang ada dalam hisbah jadi ini penting kepada politik kewil maknanya perlu agak kehendak daripada atasan dari atasan mereka menjap maka dia dapat dilaksanakan dengan kesan dan dengan baik tingkat bottom up di bawah ini mungkin kerjasama kerjasama ini maknanya bukan hanya pihak perkuasa sahaja yang perlu dilaksanakan hisbah tapi sebaliknya hisbah ini juga perlu wujud dalam diri itu dipanggil sepakai diri kawalan dalaman kawalan luaran juga daripada keluarga daripada masyarakat jadi kena saling saling ingat mengingati saling saling memainkan berang masing-masing misalnya kalau jiran sama jiran dia nampak ada berlaku kebukaran perlu ditangani dengan misan dengan tangan dengan puasa kita kena tegur anak-anak jiran ataupun anak-anak orang sahabat-sahabat yang lain bila kita nampak kebukaran itu berlaku perlu kita tengah ini tetapi bagaimana cara untuk kita melaksanakan itu terkait dengan hikmah terkait dengan dakwah berlang-anak 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 penting asyarakat keluarga pihak berkuasa apatah lagi yang diberi mandat untuk melaksanakan tanggungjawab sosial ini itu apatah lagi perlu menangkan dengan benar dan tepat sistem kebukaran sebenarnya juga terkait dengan sistem padakala yang ada sistemnya maksudnya bila ada SOP standard of procedure yang ini jadi sistem itu juga perlu mantap jika sistem itu tidak mantap maka sesuai itu juga akan berdepan dengan cabaran dan masalah untuk melaksanakan undang-undang sorry ini tidak menikah undang-undang juga perlu jelas perlu saksama semuanya semua ini memainkan peranan dalam memastikan bahawa pengamalan penghayatan pemahaman dan juga tindakan ataupun pelaksanaan sebab itu dapat dilaksanakan lebih baik kalau sekiranya pelaksanaan itu bagus tetapi mudah-mudahan itu agak goyang mudah-mudahan itu pun dasar itu masih lagi tidak clear maka itu juga akan kepada permasalahan dalam pelaksanaan ini sebab jadi begitu pentingnya dipanggil sebab 390 derja dia perlu saling lengkap berkati perlu merasaskan kepada acuan yang sebenar barulah sebab itu seperti mana Islam dapat dibangkitkan dapat dibanggunkan pada masa kini dan itu kita ingat sebenarnya masih berdepan dengan cabaran dalam perkembangan berorientasi ataupun mempunyai eropi Islam itu seluruh jadi saya rasa apa yang dapat saya posisi kali ini cukup sekarang ini sekitar satu jam kita berbicara kepada Islam dia tidak sangat menyangkut kepada pembangunan tetapi apa yang cuba saya tekan bagaimana supaya terdapat dilaksanakan supaya satu ilmu satu jiwa pelaksanaan pemantauan pembuatan itu yang ada dalam Islam dan juga dapat diketengarkan pada masa kini walaupun sebenarnya hakikat penggunaan khisbah itu masih menjadi menjadi perbincangan ini sebab khisbah kalau dekat Malaysia misalnya macam yang saya sebut tadi banyak badan yang sebenarnya memainkan peranan khisbah memainkan peranan untuk awal ma'ruf dahil muka tetapi tidak dipanggil misbah tetapi sebaliknya dia kena punya identiti mempunyai nama-nama institusi yang tersendiri tidak mengapa yang penting penghayatan pengamalan pelaksanaan dan juga nantijah itu dapat diperhamsi supaya misalnya yang ada dalam Islam itu dapat kita bawa kembali pada era kini terhadap pelbagai cabaran kemelut kemelusiaan ini semua menangkut tentang perkara yang terhadap kembali dan banyak yang cuba membuat redefine kembali apakah sebenarnya isu-isu kembali 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 apakah isu masyarakat yang kita gali dan kita ingat pada sisi mana yang membantu untuk meneruskan isu-isu ini supaya ia dapat minima ibu-ibu saya rasa cukup sekadar ini perbincangan tentang hisbar kita mungkin membawa kepada diskusi yang lebih lanjut saya berhenti di sini dengan ibu-ibu nanti mungkin ada diskusi perbincangan persoalan daripada seseorang kita saya kembali terima kasih ibu-ibu dokter adrin wah begitu banyak ya pengetahuan yang sudah dibagikan oleh ibu-ibu dokter adrin terkait ahizbah ini ternyata memang ahizbah ini bersifat universal ya itu ya bu ya karena sebenarnya bukan hanya pembangunan saja tapi seluruh aspek kehidupan akan menjadi lebih baik jika kita menerapkan ahizbah ini dalam kehidupan sehari-hari baik saya rasa sangat menarik untuk berdiskusi lebih lanjut terkait ahizbah ini disini saya buka sesi tanya jawab saya akan memberikan kesempatan kepada tiga orang penanya sekaligus dan nanti langsung dijawab oleh ibu dokter adrin silahkan bagi peserta umum hari ini yang ingin bertanya silahkan hidupkan mikrofonnya ada yang ingin bertanya masih kami tunggu yang ingin bertanya belum ada yang mau bertanya ibu baik dari saya dulu ibu ya sepertinya ingin bertanya sebenarnya ibu kalau bisa tentang pembangunan kemudian kita ingin menerapkan prinsip-prinsip ahizbah ini dalam pembangunan apa yang kira-kira menjadi tantangan terberatnya ini ibu kalau kita ingin menerapkan ahizbah tersebut ini dulu kira-kira bu membuka diskusi kita bu ok sorry ibu saya tak jumpa button saya respon kepada soalan ibu ibu tadi apa kira-kira yang menjadi tantangan untuk kita laksanakan laksanakan prinsip-prinsip kisbah ini yang menjadi tantangan pada pandangan saya dan penelitian yang dilakukan adalah kebanyakan perkara yang berkait dengan pembangunan khususnya di peringkat global dan di peringkat kita panggil apa dimensi yang lebih besar iaitu negara ia terkait dengan undang-undang terkait dengan dasar jadi itu perlu lihat kembali bila dasar dasar sesebuah negara itu sudah sudah dibentuk maka ini yang perlu diperombak kembali sebab dasar ini yang menentukan kepada pelaksanaan jadi ini juga terkait kepada politikomil bila adanya kemampuan rendah daripada pihak atasan pihak pelaksana pihak pihak pemerintah maka kisbah itu dapat dilaksanakan dengan bermula daripada akal undi tapi itu terkait dengan dasar terkait dengan perkara-perkara asas dokumental dokumen tapi dari sudut asas pelaksanaan hizbah ini sebenarnya cabaran dia adalah pemahaman itu sendiri pemahaman pelaksanaan dan juga masyarakat kita melihat fungsi hizbah itu banyak dilaksanakan oleh kebanyakan pihak kebanyakan institusi kebanyakan agensi tetapi mengapa isu-isu salah laku masih lagi berada pada tingkat yang tinggi kenapa masyarakat masih lagi sukar masih lagi gemar untuk melaksanakan sesuatu yang menyalahi undang-undang menyalahi rudas-undas kehidupan sebagai seorang insan jadi ini yang perlu diperhatikan dahulu pertama penghayatan dan juga pemahaman yang itu saya kira sangat penting untuk diberikan pendidikan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab misalnya pihak badan agensi agama di tingkat kebanyakan tempat perlu memberi pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya penghayatan kepada serban aman makhlukah yang muka ini jadi bila ada penghayatan dan juga pemahaman maka itu akan membantu kepada pelaksanaan tak kira sama ada pelaksanaan di tingkat individu ataupun di tingkat pelaksana kita panggil pihak pelaksana atau komunitasik dalam istilah hisbah dipanggil komunitasik iaitu penggerak pelaksana kepada hisbah itu sendiri jadi kalau ada penghayatan dan juga pemahaman maka pelaksanaan itu dapat dilaksanakan dengan baik tetapi jika bermula dengan penghayatan dan juga pemahaman itu sudah tidak jelas maka pelaksanaan itu akan menjadi tempang pelaksanaan itu akan bermasalah kerana pemahaman itu tidak jelas penghayatan itu tidak ada maka itu akan menyangkut kepada implikasi dia juga bila pelaksanaan itu hanya berkait dengan apa yang di bawah bidang tugas maka apa yang dilaksanakan itu hanya untuk pegang hanya untuk kerja sebata-bata tapi di luar bidang kerja maka hisbah itu tidak dibangunkan kerana itu saya membaca ada beberapa masalah di Indonesia di Aceh misalnya di Aceh ada wilayah tulis hisbah tetapi wilayah wilayah tulis hisbah di Aceh itu dipanggil sebagai polisi syariah tapi mengapa ada dalam kalangan penulis atau penulis makalah Malaysia mengatakan bahawa pelaksanaan hisbah itu sendiri yang terkait dengan isu salah laku syariah jadi mereka sebagai pelaksana tapi di luar waktu kerja mereka sendiri terkait dengan salah laku syariah jadi ini mengangkut kepada pemahamanan yang sebenarnya perlu didikan daripada masyarakat ini memang tugas yang sangat berat yang suka tetapi sebenarnya boleh bagaimana pada zaman Nabi SAW yang Islam itu dapat disampaikan dapat diberi keberlihatan jadi begitu sebenarnya pengisi pelaksana ataupun membangun kebangunan masyarakat pada hari ini untuk memberi kesedaran untuk memberi ilmu mudah juga penghayatan tentang kepentingan penghayatan amal mahluk nahi muka itu sendiri jadi saya kira itu ibu-ibu-ibu dia bermuka dengan penghayatan untuk kemahaman kemudian menanggut kepada pelaksanaan itu yang menjadi syarat kepada pelaksanaan justa pada konsepnya baik bu terima kasih jawabannya sangat jelas jadi sebenarnya bagaimana tantangan dalam jalan itu jadi sisi pelaksanaan yang utamanya begitu baik saya lanjutkan dengan sesi tanya-jawab masih kami tunggu pertanyaan dari audiens ada yang ingin bertanya silakan di depan mikrofonnya Bapak Ibu mahasiswa ataupun mahasiswa yang hadir dalam forum ini sepertinya ini ada ingin bertanya dari salah satu dosen kami Ibu Dokter dosen muda masih belum menikah ya namanya Bapak Belta Bapak Belta ini adalah Sekretaris Prodi dari Ritmo Administrasi Publik langsung saja dihidupkan mikrofonnya Pak Belta host minta tolong dibuka kuncinya untuk mikrofonnya karena ini Pak Belta mau menghidupkan mikrofon tidak bisa karena dikunci ini Kak Jiji mohon bantuan Kak Jiji untuk menghidupkan mikrofon Bapak Belta karena Bapak Belta menghidupkan tidak bisa Baik Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi berkatu suara saya bisa terkenara Bu bisa Pak Belta silahkan Pak Belta Baik pertama-tama saya sangat apresiasi atas kegiatan budaya umum pada hari ini cukup menarik bagi saya bagaimana Ibu Dr. Azrin Ibrahim memafakan bagaimana paradoks pembangunan dengan saya lihat tadi sedikit dihubungkan dengan kajian Islam bagaimana kita mengaitkan pembangunan dengan mengambil pandangan Islam selain pandangan sosial nah disini pemikiran saya dalam proses pembangunan ini kita ada yang namanya Sustainable Development Program nah disitu ada beberapa bidang ada bidang sebagai konsentrasi SDG itu sendiri nah ada beberapa bidang terutama di Indonesia ini soal konflik konflik agama banyak lagi sebenarnya yang masih masalah di bidang pembangunan baik itu bidang sosial pendidikan agama ekonomi dan lain sebagainya namun sampai saat ini pandangan saya konflik agama di daerah timur ini masih sangat kental ya kalau di Indonesia ya ibu dokter Azrin seperti di Maluku nah itu konflik agama antara muslim dan non-muslim itu di desa itu masih sangat sering terjadi ya karena teman saya ada yang tinggal di sana jadi memang konflik agama ini sampai saat ini masih sulit untuk diselesaikan nah jadi adanya regulasi seperti yang disampaikan ibu dokter Azrin tadi jadi beberapa yang menjadi kendalanya itu salah satunya itu regulasi peraturan perundang-undangan itu terkadang tidak sesuai dengan yang namanya di daerah itu sendiri nah makanya diperlukan dalam mengatasi suatu pembangunan itu sesuai dengan lokal wisdom karakteristik daerah itu sendiri untuk memencahkan suatu masalah yang ada nah itu gambaran di Indonesia terkait dengan pembangunan bagaimana menyelesaikan konflik di daerah timur dalam hal ini dia lebih ke konflik agama bukan wilayah lagi nah kalau di Malaysia sendiri di Malaysia sendiri itu bagaimana ibu Azrin apakah ada di berbagai daerah di Malaysia itu masih ada konflik terkait dengan agama ataupun terkait pembangunan yang masih paradoks gitu ya gitu saya minta penjelasannya ibu dokter Azrin sehingga saya bisa membandingkan bagaimana yang terjadi di Indonesia dan Malaysia terima kasih ibu Azrin ibu dokter Azrin assalamualaikum wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh terima kasih Pak Belka ibu dokter Azrin izin karena masih ada satu penanya bisa langsung jawab saja bu silahkan ibu yang bertanya suara tadi menarik tarik tarikkan suara ibu dokter Azrin maaf suaranya pelan sekali ini ya seluruh lagi ya ya sudah lebih baik silahkan dilanjutkan ok harapnya masih boleh dengar saya dengan jelas saya merespon kepada soalan Bapak Belta tadi terima kasih banyak Bapak Belta atas soalan tersebut ya saya melihat bahawa Malaysia ini satu negara yang mungkin cabarannya tidak sebesar cabaran di Indonesia sebab Indonesia bukan satu negara yang sangat besar dengan kapasiti masyarakat yang sangat beri implikasi kepada bagaimana pembangunan itu dapat dilaksanakan dan cabaran dalam pelaksanaan pembangunan itu sendirilah jadi kalau nak disorot dalam konteks Malaysia macam yang saya sebut tadi mungkin cabarannya tidak sebesar bagaimana Indonesia yang nak menguruskan masyarakatnya yang sangat berbilang agama dalam keadaan jumlah padatan penduduknya yang sangat ramai jadi itu memang sangat-sangat perlu kepada pembinaan dasar yang mengikuti lokaliti masyarakat di tempat tersebut dalam Islam kita panggil muruf kita mengikut muruf pada ketika masyarakat di tempat tersebut jadi kalau di Malaysia kita sebenarnya belum lagi setakat inilah isu berkaitan dengan agama tidak berlaku di peringkat nasional tidak berlaku satu isu yang besar sehingga pergi kepada peringkat nasional tetapi tidak dinafikan bahawa perkara-perkara yang berkaitan dengan mungkin racism ataupun ada ada perkara-perkara kecil perkara-perkara kecil yang tiba-tiba itu memang ada cuma bersangkut bersangkut dengan kita panggil dasar ataupun minum-undang itu masih tidak ada pihak yang berani mempertikaikan walaupun masih sebenarnya ada sedikit-sedikit tetapi tidak menjadi isu global ataupun isu besar di peringkat negara di Malaysia Cuma perkara itu sebab Malaysia Alhamdulillah kita peringat bahawa di bukan bukan Malaysia itu terima kasih Jembal ya. Jembal ya. Kajiji. Jut, jauh niut. Kajiji. Mohon dinutkan, Kajiji. Jutlah mengganggu banget. Okay. Jadi kita berbalik kepada soalan tadi yang diperbukakan oleh Bapak Muta Lata tadi. So far di Malaysia Alhamdulillah kita tidak menyangkut sangatlah isu nasional berkaitan dengan keagamaan sebab kita banyak, majoriti di Malaysia ni masyarakatnya beragama Islam walaupun ada sesetengah yang bukan Islam itu ada mempertikaikan sedikit-sedikit perkara berkaitan dengan dasar, pengundang-undang dan juga buka hak-hak raja tetapi itu pantas ditangani oleh pihak kerajaan dan juga pihak berkuasa lah, sebarang bentuk berkaitan dengan dasar-dasar pemerintahan negara tapi itu tidak akan segera yang diambil oleh pihak pemerintahan atau pihak kerajaan. So far Alhamdulillah macam saya sebutkan tadi pertikaian di peringkat nasional, mungkin bersama isu agama di Malaysia masih tak dikawal dan tidak ada isu-isu negatif yang berlaku lah terima kasih. Bapak Muta Baik, terima kasih atas penjelasannya terkait dengan para dos pembangunan ini di bidang agama ya konflik agama berarti di Malaysia kalau isu-isu terkait agama itu tidak ada, kalau ada pun isu-isu yang kecil tapi bukan di bidang agama mungkin gitu ya Ibu Dr. Asrin. Baik terima kasih, jadi dengan ini saya tahu bagaimana gambaran di Malaysia itu sendiri, karena pas kebetulan narasumber Ibu Dr. Asrin dari Malaysia kan jadi saya sembari menambah wawasan saya terkait dengan pembangunan ini dalam hal di bidang agama itu salah satunya. Ya mungkin itu saja dari saya, terima kasih Bu Dr. Asrin, sehat selalu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, kita lanjutkan di diskusi ini. Di sini ada yang ingin bertanya, Bu Dr. Asrin. Ini Bu Bebi Mas Sito, wakil dekan bidang akademi kami yang langsung ingin bertanya kepada Ibu. Silahkan Bu Bebi. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih banyak buat Bu Effie telah memberikan kesempatan kepada saya. Ibu Dr. Asrin ini saya banyak sekali mendapatkan ilmu yang luar biasa mengenai Al-Hizbah. Jadi membuka wawasan wacana kepada kami yang selama ini memang kebanyakan dan khususnya di Indonesia menerapkan atau menjalankan pembangunan ini memang berdasarkan atas prinsip-prinsip kapitalis. Jadi menarik sekali memang ini Al-Hizbah ini dilihat dari mulai yang terkecil individual sampai organisasi terbesar di sesuatu negara yang menjalankan pembangunannya berteraskan Al-Hizbah. Sedikit saja Bu Doktor pertanyaan saya, apakah impak positif Al-Hizbah ini terhadap pembangunan di Malaysia? Sehingga kita bisa mungkin tidak hanya di provinsi Aceh saja yang menerapkan, mungkin provinsi-provinsi yang ada di Indonesia bahkan di Indonesia mungkin akan bisa berbalik arah fondasi pembangunan di Indonesia. Mungkin bisa nanti berteraskan konsep Al-Hizbah ini. Begitu. Itu saja Bu Doktor yang saya tanyakan. Terima kasih banyak Bu. Saya kembalikan ke Bu Evi. Baik Bu Bebi. Ya benar ya Bu Bebi ya. Jadi kita ingin melihat nih bagaimana sebenarnya konsep Al-Hizbah ini berjalan di Malaysia. Karena bisa jadi nih, menjadi bahan kita perspektif lain bagi pembangunan di Indonesia. Ya. Bu Doktor Azrin, silakan dijawab pertanyaan Bu Doktor. Ibu Evi, terima kasih banyak Ibu Evi atas pencerahan itu daripada soalan Ibu Evi, Ibu Syedah. Terima kasih juga Ibu Evi. Jadi saya nak memberi respon kepada soalan yang dikentukan, iaitu berkaitan dengan apa tadi, impak positif yang berlaku di Malaysia, khususnya dalam pelajaran Hizbah. Okey. Hizbah ini di Malaysia secara nasional, tidak ada wujud institusi yang benar-benar dikali Hizbah. Sebagai mana di Aceh, semakin di Aceh, tetapi di Malaysia, tidak ada satu institusi yang disebut Hizbah, tetapi ia merupakan manifestasi pelaksanaan Hizbah di Malaysia. Sebagai contoh yang disebut tadi, misalnya kita ada dalam bidang kementerian perdagangan. berkaitan dengan hal awal pengguna, hal awal peniagaan, perdagangan, itu di bawah satu kementerian khusus, yang dipanggil KPDNKK. Jadi kementerian ini memang berperanan 100% tumpu kepada mencegah cetak rupa, mencegah pemendagangan barangan haram, mencegah kepada barang-barang import yang haram dan sebagainya. Jadi ini di bawah bidang kemasa mereka dan di Malaysia pun sedia di bawah bidang kemasa KPDNKK ini mereka terlap untuk melakukan seluan, melaksanakan penguat kemasaan jika berlaku ada aduan-aduan tertentu sehingga kepada mencari, melihat aduan tersebut sehingga kepada mendapatkan keputusan yang sederhana jika mendapat, melakukan saluran laku ataupun melakukan penggunaan dalam perkara-perkara berkaitan dengan perdagangan ataupun penggunaan ini. Begitu juga dengan satu badan yang kita panggil sepenjaya pencegahan asuah Malaysia. Yang di Malaysia ini, dalam tahun-tahun belakang hari saya memahati mahamud SPRM sangat efisien dalam mengaksanakan penguat dan cegah asuah di Malaysia. Bagusnya, sebenarnya kalau dalam Islam lagi, khiswa ini diberi fungsi kepada satu badan yang mana dibergerak bebas dan tidak boleh dituduh pada mana-mana jawatan, kangan yang tinggi untuk mengawal. Jadi, dari Islam sebenarnya, khiswa ini kembali. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra, sebentar ya Pak Indra. Saya ingin menjawab pertanyaan Bu Bebin, Pak Indra. Silahkan lanjutkan, Bu Dokter Ajarin. Baik-baik, Ibu. Jadi, contoh tadi yang kita bawa di Malaysia, contoh kita di SPRM. SPRM ini, dua tahun belakang hari ini sangat efisien dalam mencegah dan memerangi rasuah yang ada di Malaysia. Especially, bila rasuah itu terkait dengan pegawai-pegawai penjawat awam ataupun pihak-pihak yang memegang jawatan ataupun takut kepentingan yang tinggi. Jadi, mereka memantras hingga ke atas umbi dan tidak ada berlaku perkara-perkara di belakang. Maksudnya, bila ada sahaja isu berkaitan dengan rasuah, mereka menangani dengan begitu efisien. Ini menarik sekali yang saya lihat bahawa ada ketegasan dan juga ada penguatkuasaan yang telus dalam kalangan pegawai-pegawai SPRM. Okey, maknanya pelaksanaan itu perlu bersifat telus, perlu bersifat konsisten dan juga jelas dalam pelaksanaan tersebutlah. Begitu juga kalau berkaitan dengan hal halal haram. Especially dalam pengeluaran siden halal haram, kalau perniagaan di Malaysia ini kalau nak ada siden halal, mereka kena dapatkan siden itu daripada badan yang autoriti. Di Malaysia, kita ada Jabatan Magama Islam, Jabatan Pemajuan Islam Malaysia yang kita panggil JAKIN. Di bawah itu ada satu agensi yang memegang tanggungjawab untuk mengeluarkan siden-siden halal. Jadi bila berlaku permohonan, jadi mereka akan mengeluarkan. Tetapi bila ada perkara-perkara yang menyalahi, kita panggil apa ya, perkumen. Yang menyebabkan siden itu ditarik, maka mereka akan bertindak tegas untuk menarik dan mengeluarkan kompaul dan sebagainya kepada badan-badan yang tidak mematuhi syarat-syarat yang diketapkan. Jadi kita lihat bahawa belakangan inilah Alhamdulillah di Malaysia, peningkatan perdegasan, kebuatan dan juga pelaksanaan tersebut dapat dilakukan dengan agak konsisten dan berkesan. Jadi Alhamdulillah, itu antara pemerhatian dan juga penelitian beberapa penelitian yang mengingat bahawa pelaku pelaksanaan ini sebagainya yang agak baik di Malaysia, walaupun sebagainya masih lagi kita berdepan dengan cebaran. Kita dinafikan secara laku, pelanggan penjawat awam dan pelanggan masyarakat masih lagi catatkan statistik yang tinggi. Tetapi dalam sudut kursi pelaksanaan itu, Alhamdulillah, memberi implikasi yang sangat positiflah kepada pembangunan khususnya dekat Malaysia. Okey, Bibi, boleh-boleh menjawab kepada soalan-soalan Bibi? Terima kasih banyak, Bibi, banyak pengetahuan yang saya dan mungkin semua peserta di sini bagaimana penerapan alista di Malaysia mudah-mudahan mungkin bisa menjadi contoh supaya Indonesia bisa membangun negara kami dalam berbagai aspek kehidupan, bisa menerapkannya seperti nilai-nilai hasil-hasilnya. Terima kasih banyak, Bu Doktor. Baik, penanyaan selanjutnya sudah ada ini dari Bapak dosen kami, Bapak Indra. Kepada Bapak Indra, kami persilakan Pak. Oke, terima kasih, Bu Evi. Kemudian saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dr. Azrin. Ada ungkapan atau uraian-uraian yang disampaikan oleh Ibu tadi terkait dengan paradoks pembangunan di bidang agama. Saya ingin membandingkan dengan yang terjadi. Misalnya kalau tadi Delta Damero, dia mengambil sampelnya di Indonesia bagian timur, ini saya akan mengambil sampelnya di bagian barat, yaitu Aceh. Di Aceh ini, mereka itu memiliki keistimewaan di bidang satu agama, kemudian di bidang pendidikan, dan juga adat istiadat. Saya ingin menuruti dari aspek agama. Bahwa di Aceh ini berlaku syariat Islam. Dalam hal syariat Islam ini, misalnya apabila dikaitkan dengan pembangunan. Di Aceh misalnya ada kebiasaan-kebiasaan apabila untuk hari megang gitu, menjelang lebaran, itu makan dagingnya banyak kali itu, Bu. Demikian juga menjelang misalnya puasa, itu ada kebiasaan-kebiasaan makan-makan bersama begitu. Nah, nilai ini seperti ini kalau tidak diikut, kalau orang yang memiliki uang, itu mungkin tidak akan masalah untuk mendukung pembangunan. Tapi bagi mereka yang memiliki ekonomi-ekonomi yang sedang atau pembangunan di bawah, memaksakan diri, ini akan menjadi kendala. Nah, untuk melihat kejadian-kejadian yang barusan saya sampaikan, bagaimana menurut pandangan Ibu Doktor terkait dengan ini? Demikian mungkin sementara waktu, Bu. Baik, terima kasih Pak Indra untuk pertanyaannya. Silakan, Bu, langsung saja dijawab, Bu, Doktor Rajri. Okey, terima kasih, Bu Ibi, dan juga Bapak Indra. Kalau saya salah faham, Bapak Indra mungkin boleh inter... Boleh berbetulkan pahaman saya daripada Bapak Indra punya persoalan tadi, apa yang dapat saya tangkap adalah terkait dengan kemampuan masyarakat. Mungkin dalam kalangan bila makan-makan ramai-ramai, so mana yang mampu mungkin mereka boleh mampu. Tetapi mana masyarakat yang tabaran dari sudut kewangan, maka mereka tidak dapat mengikuti pembangunan, acara-acara makan-makan ramai-ramai itu, ya Bapak? Betul tak? Ya, itu betul, ya. Jadi, itu betul, Bapak. Itu masih lagi terlampung di bawah paradoks ataupun pemikiran pembangunan konvensional yang mana masyarakat yang terbangun itu, macam contoh yang saya ada nyatakan di peringkat awal tadi, tak apa, supaya maksud saya tidak, saya mahu sikap tidak, Ibu-Ibu-Ibu. Okay, tak apa. Berkait, pemikiran pembangunan itu dilihat pada sisi pandang yang, macam mana ya, pembangunan itu dilihat untuk memajukan masyarakat. Tetapi, isu pembangunan global ini, dia sebenarnya membawa kepada persoalan tentang adakah berlaku inequality dan juga inclusivity. Ini yang terkait dengan, terkait dengan apa yang dibangkitkan oleh Bapak Cinta tadi. Inequality ini terkait dengan isu ketidaksamaan dan juga inclusivity, iaitu adakah pembangunan yang dilaksanakan ini dapat dilaksanakan menurung. Semua pihak dapat merasai pembangunan yang berlaku di sisi semua antara. Jadi, misalnya tadi, kalau sekiranya pembangunan itu hanya membantu masyarakat ataupun mereka yang mempunyai kemampuan dari sudut kewangan, ekonomi, dari sudut pendidikan, jadi mereka boleh pergi jauh, mereka akan terbangun dengan jauh. Tetapi, sebaliknya, jika masyarakat yang mundur, yang kurang kemampuan dari sudut kewangan, dari sudut ekonomi, dari sudut pendidikan, dan sebagainya, mereka akan terus jatuh dan jatuh pergelakang. Tidak boleh seiring pergi ke hadapan bersama dengan mereka-mereka yang berkeupayaan dari sudut ekonomi, pembangunan ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Jadi, adakah pembangunan negara ini mampu membawa memberi inclusivity kepada semua masyarakat? Tetapi, kalau dalam Islam, kalau dalam Islam sebenarnya kita cuba Islam mencari inclusivity, iaitu memberi semua perkara itu secara timbal balik. Dan dalam Islam, kita ada zakat, kita ada wakaf, yang boleh membantu bagaimana bila orang yang berkeupayaan, mereka membayar zakat. Jadi, orang yang tidak berkeupayaan, mereka akan menerima zakat. Jadi, berlaku keharmonian dari sudut ekonomi dia satu. saling memberi dan akhirnya yang memberi itu dapat membantu yang kurang berkemampuan, yang kurang berkemampuan itu juga dapat merasai. Seperti mana yang dirasai oleh golongan yang berkemampuan. Jadi, itu adalah paradoks dalam pembangunan yang global, yang mana, yang saya katakan tadi, adakah dia mampu untuk mewujudkan kesaksamaan dan juga kebersamaan antara masyarakat. Jadi, tumpuan yang diberikan kebanyakannya kepada capability approach. Ini dipanggil pendekatan keupayaan dalam ilmu pembangunan konversi dan maknanya mereka membawa tumpuan untuk meningkatkan ekonomi-ekonomi. Tumpuan kepada itu. Tetapi, dalam Islam, perkara yang perlu diuruskan itu adalah lebih kepada perkara-perkara yang intangible dan juga tangible. Jadi, bila ada perkongsian, bila ada kepahaman tentang zakat, ada pemberian, ada perkongsian di situ, ada tolong-menolong pada ta'awun, konsep yang pelbagai, jadi akan berlaku masyarakat yang harmoni lah. Macamnya, tidaklah ada masyarakat yang mundur ke belakang mereka terasa mereka tidak mampu seperti mana yang dirasai oleh golongan-golongan yang berpemampuan. Tetapi, jika ada zakat, misalnya ada padatang, ada pemberian. Misalnya, bila berlaku korban kan, masyarakat yang mampu, mereka akan buat korban. Masyarakat yang tidak mampu, mereka akan dapat merasa daging-daging korban yang diberikan. Jadi, itulah indah di Islam, berkongsi, menunjukkan konsul-onsul kebersamaan dalam kehidupan masyarakat yang harmoni. Jadi, saya rasa mungkin itu boleh menjawab kepada persoalan Bapak sebentar tadi, Bapak. Oke. Terima kasih. Bisa saya pahami, karena memang pada dasarnya, apabila kita melihat, aspek pembangunan itu adalah misalnya ada pembangunan di bidang masyarakat, yaitu pengentasan kemiskinan. jadi apabila seorang yang tadi, seperti yang saya sampaikan, seorang yang memiliki ekonomi yang terbatas, tapi memaksakan diri untuk mengikuti misalnya dengan acara, kalau di sini namanya, kalau di Aceh itu punggahan, eko punggahan, megang gitu, kalau di medan namanya punggahan. Jadi, dengan memaksakan diri untuk memenuhi kebutuhan yang demikian, itu akan menjadi penghambat bagi pembangunan di bidang kemasyarakat atau mengentaskan kemiskinan begitu ya. Oke, terima kasih atas penjelasannya Bu Doktor, saya ucapkan terima kasih juga. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra. Ya, sangat menarik ya diskusi kita hari ini. Tadi kita diskusi tentang problematika pembangunan. Jika kita melihat dari konfigurasi agama di daerah, kemudian tadi bicara tentang bagaimana Alisbah diterapkan baik itu di negara, juga tadi peran Pak Indra terakhir diterapkan di Aceh. Baik, beberapa kesimpulan yang saya rangkum hari ini. Yang pertama itu adalah Alisbah yang mengajak kita kepada kebaikan. Alisbah adalah cara untuk membimbing diri kita, baik untuk diri sendiri dan juga hubungan kita dengan orang lain. Bahwa Alisbah itu adalah manifestasi untuk mewujudkan amal makhluk lain mungkar. Alisbah yang disampaikan oleh Dr. Adrin tadi membuka wawasan kita, membuka perspektif lain dari bagaimana menjalankan pembangunan. Jadi tidak ada ketidakmah sayang ya Bu ya jika kita melihat bagaimana kebaikan-kebaikan jika kita melihat bagaimana peranan Alisbah kemudian Alisbah untuk disolusi bagi pembangunan. Baik, saya rasa ini adalah akhir dari kuliah umum hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Adrin untuk waktu dan ilmunya. Semoga apa yang telah disampaikan kami menjadikan pahala bagi Ibu Dr. Adrin dengan pahala yang tidak dan pentingnya membagikan pengalaman dan juga pengetahuan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada perbuatan dan perkataan yang kurang berkenan. Apalagi tadi terkait ya kesalahan teknis di berbagai bagian. Saya keren minta maaf yang sedang dalamnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabila takut wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. maupun dari limpas fakultasi sudah menghadir dan mengikuti acara kuliah umum fakultasi musuh semuanya. Terima kasih. Terima kasih.